Pelaku-pelaku industri banyak yang Canggih kan Yang mudah-mudah juga banyak Nah ini pembicara kali ini Semua diusahakan dari mudah-mudah Iya Kita kesehatan lah Buat mereka yang mudah-mudah Oke kita mulai ya Mungkin saya langsung buka Ya Prof. Hanman ya Kita mulai ya Silahkan Mas Manang ya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Buat kehadirannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Hari ini kita akan Adakan seminar tentang Metallic coating Mungkin ini Lebih Kementalurgi banget ya Temanya Di sini sudah ada Narasumber kita Dari industri Mas Bravola Dan Mas Nel Mungkin nanti akan dimoderatorin Oleh Bang Andi Setiawan Juga Di industri Material dan porosi Mungkin untuk Menjikat waktu Saya mohon untuk Prof. Hanman Untuk memberikan Sambutannya Silahkan Prof. Hanman Iya Terima kasih Mas Nanang Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Tentunya kita harus Lalu panjatkan Pojid syukur Kehadrat Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Kuasa Karena kita diberikan Kesehatan Sampai hari ini Kita masih bisa Berjumpa dalam Media online Zoom Seperti ini Dan tentunya Sekali lagi Saya Sampaikan Apresiasi saya Kepada Mas Nanang Ketua Ilumet Dan seluruh jajarannya Yang telah Membuat Acara Seminar Secara online Yang di-share Keseluruh alumni Dan juga Mahasiswa Dan kepada Umum Itu Menjadi Terlaksanah Jadi memang Sudah Diniatkan oleh Mas Nanang Dan jajarnya Bahwa Kegiatan ini Tidak putus ya Mas Nanang Walaupun kemarin Secara Kegiatan Metal Expo 55 tahun Expo Engaging Sudah Selesai Di Seiru Berapa Waktu Yang lalu Diunti Yang terakhir Akan Dilanjutkan Dengan topik-topik Yang bahkan Lebih spesifik Baru saja Saya dengar Pembicaraan Dengan Pak Nindam Dan semua Yang lainnya Jelas Pak By the way Ini suara saya Jelas Jelas Pak Jelas ya Ini ada Semacam Back sound Oke ya Saya lanjutkan Tadi saya dengar Pembicaraan Bahwa Kegiatan Seminar online Ini harus Dilanjutkan Dengan topik-topik Yang spesifik Dan memang Ini sangat Bermanfaat sekali Bagi jejaring kita Dan juga Yang kami rasakan Di departemen Sebagai suatu Institus Diberikan Ini adalah Penguatan Bagi Mahasiswa-mahasiswa kita Untuk bisa belajar langsung Dari para seniornya Yang memang sudah Berkiprah di berbagai Industri Berbagai sektor Itu merupakan proses Pembelajaran yang luar biasa Menurut kami Itu memang Sesuai dengan Apa yang Di Amanahkan oleh Bapak Mas Menteri Untuk merdeka belajar Jadi mahasiswa juga Akan bisa melihat Bagaimana Peluang-peluang Untuk bisa berkiprah Di berbagai macam sektor Dalam hal ini Saya Karena yang dalam Situasi seperti ini Kita tetap Tidak boleh lengah Dengan COVID-19 Dan juga Secara umum Kesehatan Badan kita Karena ini memang Jamannya Jaman yang masih Kita tidak boleh lengah Tentunya kita juga Berapa hari yang lalu Juga Turut berkacita Atas wafatnya Beberapa Rekan Sahabat kita Dalam hal ini Ada Almarhum Mas Yori Almarhum Mas Sutori Dan juga Beberapa waktu yang lalu Dari Orang tua Alumni-alumni kita Orang tua langsung Kandung Walaupun Mertua Itu Kita Harus sama-sama Apa namanya Menjaga kesehatan kita Mudah-mudahan Semua yang sudah Mendahului kita Diberikan tempat yang lapang Dan tenang Di alam kubur sana Mudah-mudahan semuanya Husno Fatimah Itu doa kita bagi mereka ya Mungkin itu aja Pengantar dari saya Silahkan Acara bisa Segera dimulai Dan bersama Dengan ini Saya Buka Acara seminar online Untuk hari ini Dengan tema Metallic Coating Dengan dua naras Mas Mas Pula Aliatama S.D. Metropolis Engineering Dari Termin Coating Industri Dan Masnel Widiat Satya S.M.T. Engineer Di PT GMF AeroAsia Mudah-mudahan Hari ini Kita bisa mendapatkan Banyak manfaat Dari Seminar online Kita Secara resmi Saya buka Acara untuk Seminar online Hari ini Terima kasih Bila Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Hermann Atas Mungkin kita Langsung Ke acara utama Yaitu Diskusi Nanti Akan Dilanjutkan oleh Sharing Tanya jawab Yang Untuk Tanya jawabnya Nanti bisa Ditulis di kolom chat Terlebih dahulu Nanti akan Dibacakan oleh Moderator Di sesi Tanya jawab Oke Untuk moderator kita Kali ini Adalah Mas Andri Sedjawan Mas Andri Ini Alumni Metalurgi 2002 Beliau Merupakan Material Dan Correction Engineer Sudah Banyak Pengalamannya Di bidang Material Dan Correction Sudah Pernah Bekerja Di PT Toresit Indonesia Di 2007 Kemudian PT Sanvik Madgal Teknologi 2009 Di PT Pertamina 2013 Dan Yang terakhir Di Lukoil September 2019 Mungkin Silakan Mas Andri Saya kasih Waktu Dan Tempatnya Terima kasih Terima kasih Narasumber Monaf Suara saya Jelas Jelas Mas Andri Oke Jelas Terima kasih Nanti ada Dua narasumber Yang pertama Adalah Mas Bravola Ali Yama Dan yang kedua Adalah Mas Nail Mas Nail Satya Widya Nanti Mungkin Dari presenter Akan Menjelaskan Selama kurang lebih 40 menit Dan akan Dilanjutkan Dengan Tanya jawab Saya minta Tolong kepada Para peserta Supaya Menjaga Kondusivitas Webinar Dengan Memute Dari Mikrofonnya Untuk Pembicaraan Pertama Itu Kita awalnya Dari Mas Bravola Jadi beliau Adalah Material Engineer Lulusan Metal GFT UI Tahun 2018 Beliau Bekerja Di PT Thermic Coating Industri Dari Lulus Hingga Sekarang Jadi Sesuai Dengan Tema Webinar Kita Kali ini Adalah Metallic Coating Beliau Mudah-mudahan Bisa Memberikan Informasi Yang Lebih Detil Tentang Proses Melakukan Metallic Coating Dan juga Aplikasinya Mungkin Untuk mempersingkat Waktu Supaya Kita bisa Selesaian Juga On time Mas Bravola Boleh Share screennya Dengan Presentasinya Terima kasih Bang Andri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Semuanya Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Bagi Kita Semua Sebelum Dimulai Presentasinya Alangkah Baiknya Kita Semua Menyediakan Air Minum Dulu Biar Kita Tetap Terjaga Hidrasi Tubuhnya Pak Gitu Juga Dengan Ibu Yang Hadir Terima kasih Bang Andri Buat Waktunya Salam Kepada Pak Herman Kepada Pak Nanang Kepada Bang Andri Dan mungkin Segenapan Nitya Yang mempersiapkan Seminar ini Sedemikian rupa Sehingga Kita dapat Sharing Pengalaman Sharing Knowledge Di sini Begitu Juga Nanti Dengan Pak Nail Yang Jadi Pembicara Kedua Jadi Nanti Saya akan Menceritakan Mempresentasikan Mengenai Metallic Coating Secara Umum Lalu Nanti Bang Nail Juga akan Menjelaskan Mengenai Aplikasi Thermal Spring Di Pesawat Maaf Sebelumnya Suara saya Apa Terdengar Jelas Terdengar Bagus Ini juga Hadir Pak Jonathan Bancin Sebagai Direktur Langsung Dari PT Thermic Coating Industries Di Indonesia Oke Saya share Screen Buat Powerpoint Sudah Tampak Ya Pak Untuk Powerpoint Jelas Mas Ini Dapat Request Dari Bang Andri Bahwa Buat Sharing Mengenai Metallic Coating Tipe-tipenya Jenis-jenisnya Dan aplikasinya Di industri Mungkin Nanti Saya akan Lebih Fokus Ke Thermal Spray Coating Metode Metallic Coating Karena Saya Bekerja Dari Thermic Dan Mungkin Akan Lebih Banyak Yang Bisa Saya Bagikan Dari Thermic Ini Sebelum Masuk Ke Metallic Coating Metallic Coating Itu Berasanya Dari Mana Sih Gitu Kan Itu Kita Ada Ilmu Namanya Surface Engineering Coating Di Coating Coating Jenisnya Bisa Dibilang Terbagi Dua Ada Microstructural Modification Dan Compositional Modification Untuk Coating Coating Masuknya Ke bagian Compositional Modification Coating Pun Ada Berbagai Jenis Itu Ada Metode Hot Depping Ada Metode Electro Deposition Contohnya Dengan Chrome Plating Kalau Hot Depping Dengan Single Vanization Lalu Juga Ada Conversion Coating Anodizing Mengaktifkan Lapisan Pasif Dari Material Lalu Ada Chemical Dan Physical Vapor Deposition Lalu Juga Ada Thermal Spray Coating Itu Jenis-jenis Metode Dari Thermal Spray Coating Juga Ada Banyak Cuman Saya Tuliskan Tiga Ini Secara Umum Yang Mungkin Kalau Di Thermic Itu Ada High Velocity Oxygen Fuel Electric Arc Spray Dan Flame Spray Lalu Nanti Kalau Di GMF Karena Saya Dulu Pernah KP Kerja Praktek Di GMF Itu Saya Dapat Tema Mengenai Plasma Spray Itu Dulu Dengan Pak Andito Jadi Plasma Spray Di bagian Auxiliary Power Unit Dari Bagian Pesawat Nah Lalu Dari Surface Engineering Tadi Ada Salah Satunya Coating 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 Itu Tujuannya Apa Coating Itu Tujuannya Biasanya Kalau Di Industrial Itu Buat Repair Dan Recondition Lalu Untuk Protection Terhadap Korosi Temperatur Tinggi Maupun Temperatur Ruang Lalu Ada Protection Dari Kausan Termasuk Abrasi Adesi Dan Erosion Lalu Ada Coating Buat Perlindungan Dari Panas Ataupun Dari Kelistrikan Insulasi Korosi Termasuk Contohnya Kalau Di Electricity Itu Kabel Insulasi Baru Estetik Itu Buat Keindahan Penampilan Baru Lain-lainnya Juga Yang Dimana Untuk Meningkatkan Surface Properties Ataupun Barrier Nah Itu Ada Contoh-contohnya Saya Tampilin Gambar Coating Itu Berbagai Jenis Dari Fluor Paint Itu Termasuk Coating Cosmetic Bagi Kamu Hawa Kamu Wanita Coating Jadi Sebenarnya Mukanya Itu Coating Baru Ada Aplikasinya Di Aerospace Nanti Akan Dijelaskan Oleh Pak Nail Lalu Ada Di Chemical Ataupun Di Oil And Gas Industrial Itu Ada Salah Satunya Partnya Namanya Ball Valve Nah Ball Valve Itu Biasanya Perlu Di Coating Dan Aplikasinya Kalau Di Kami Ini Kalau Enggak Di Chrom Plating Di Thermal Spray Baru Ada Di Construction Industries Di Oil And Gas Di Marine Di Laut Lalu Ada Di Medical Alat Alat Medis Biar Antibakterial Lalu Ada Cookware Termasuk Di Coating Ada Aplikasinya Di Coating Disana Menggunakan Telepon Yang kita Gunakan Sehari-hari Di Dapur Coating Request Metally Coating Yang Mungkin Saya Akan Bagikan Metally Coating Apa Metally Coating Sederhana Coating Atau Lapisan Yang Mengandung Unsur Atau Paduan Logam Sebenarnya Coating Itu Material Tidak Terbatas Oleh Metal Ada Polimer Seperti Cookware Tadi Ataupun Ceramik Ceramik Juga Bisa Jadi Material Untuk Coating Mungkin Nanti Saya Bahas Dari Jenis-jenis Metallic Coating Tadi Itu Ada Hot Deep Galvanization Hard Crume Coating Hard Crume Plating Dan Juga Thermal Spray Coating Untuk Mengefisiensikan Waktu Tapi Mungkin Nanti Kalau Mau Ada Diskusi Lebih Lanjut Mengenai Jenis-jenis Coating Lagi Bisa Di Luar Sesi Terima 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 Lalu Saya Lanjutkan Buat Presentasinya Kita Masuk Ke Metallic Coating Hot Deep Galvanization Dengan Metode Dengan Materialnya Zinc Ini Commonnya Menggunakan Zinc Apa Hot Deep Galvanization Itu adalah Proses Pelapisan Besi Dan Baja Dengan Zinc Yang Menyatu Dengan Permukaan Substrat Dimana Substrat Direndam Dalam Bak Berisi Zinc Cair Itu Suhunya Sekitar 449 Derajat Nah Untuk Prosesnya Sendiri Disana Ada Surface Preparation Baru Surface Preparation Itu Mempersiapkan Permukaan Sebelum Di Coating Lalu Di Proses Coating Hot Deep Galvanization Itu Di Penampung Atau Bak Lelehan Zinc Seperti Itu Prosesnya Itu Ada De-greasing Itu Membersihkan Permukaan Juga Dari Oli-Oli Baru Pickling Membersihkan Permukaan Dari Karat Yang Lebih Advanced Baru Flux Solution Flux Solution Itu Untuk Mengaktifkan Permukaan Besi Atau Baja Sebelum Dilakukan Perendaman Di Zinc Atau Di Molten Zinc Selesailah Prosesnya Dengan Inspeksinya Juga Ini Ini Buat Proses Aplikasi Dan Contoh Contoh Benda Yang Dilapisi Dengan Metode Hot Deep Galvanization Solution Ini Prosesnya Itu Ada Part Dia direndam Dulu Dgreasing Di Caustic Soda Lalu Dibersihkan Juga Lalu Ini Dipickling dengan hydrochloric acid, hydrochloric acid solution. Baru berikutnya dengan metode direndam oleh molten zinc. Ini contoh sederhana, gimana sih pengaplikasian dari hot deep galvanization di industri. Di sini dia pakai prosesnya mass production. Kalau dia rendamnya satu-satu, cost dari production-nya akan tinggi. Makanya kalau banyak part yang direndam sekaligus, cost production-nya akan turun. Untuk benda-benda, contoh yang dilapisi itu ada jembatan dengan rangka baja, lalu ada bolts atau mur dan baut, body car, terus ada juga steel coil, lalu liner pipe, ada pun juga lagi menara transmisi. Tujuannya di sini kalau zinc dengan metode hot deep galvanization ini lebih untuk mempertahankan ketahanan korosi di lingkungan. Karena ini kan benda-benda yang terpapar lama di permukaan lingkungan. Jadi dengan perlindungan zinc ini diharapkan pemakaiannya akan lebih lama. Ini kurang lebih keunggulan dan kekurangan dari hot deep galvanization dengan material zinc. Untuk keunggulannya itu bisa kita lihat di sini, double corrosion protection. Jadi setelah double ini gimana, itu ada barrier dan cathodic. Barrier itu ya agar udara luar tidak langsung berkontak dengan bekerja-nya. Baru cathodic fungsinya kalau misalnya ada scratch di besida, besida bajanya tidak langsung korosi. Tapi di sini ada cathodic protection di mana zincnya itu mengorbankan diri untuk menjadi perlindungan corrosion. Dengan perlindungan tersebut, maka umur benda menjadi lebih lama. Dan di sisi lain, coating dengan zinc ini juga tangguh ya. Dia kena benturan, tidak langsung kecah. Karena dia adalah metalurgi kalibondik di arah mahal lingkungan, lapisannya tidak beracun dan tidak mengandung set yang mudah menguap. Artinya zinc yang sudah dilapisi itu tidak mudah lepas dari besi dan bajanya. Dan perawatan partnya akan menjadi lebih murah biayanya karena kan awet. Lalu kekurangannya itu bisa terjadi deformasi untuk benda-benda yang tipis karena kan aplikasinya menggunakan panas. Lalu proses hot deep galvanization ini juga tidak memungkinkan untuk dikerjakan di site. Tapi kalau untuk di pabrik sangat memungkinkan. Lalu dia kekurangannya juga, ukuran yang akan di coating itu dibatasi oleh penampung galvanisasi. Jadi kalau bendanya semakin besar, penampungnya harus semakin besar, molten zincnya semakin banyak lagi. Dan untuk zincnya ini juga, dia tidak cocok buat struktur yang selalu terendam atau terendam di air atau kontak langsung dengan air. Karena di sana proses korosinya akan semakin cepat dan zincnya akan menjadi sia-sia saja. Lalu memerlukan top coat sealer untuk aplikasi pada lingkungan pH kurang dari 5 atau lebih dari 10. Ini untuk penjelasan mengenai hot deep galvanization zinc secara umum. Lalu berikutnya, metode coating yang berikutnya ini ada electroplating. Contohnya kalau di industrial itu menggunakan hard chrome. Kalau biasanya orang-orang menyebutnya itu hard chrome plating. Hard chrome plating itu apa? Merupakan proses electroplating yang mendepositkan logam kromium dari larutan kromik asid atau asam kromik ke permesupan. Sudah berbagai toda, cuma dia negatif ya. Baru anoda merupakan insulubilite alloy. Dia tidak ikut larut dalam larutannya, larutan asam kromiknya. Ini ada ilustrasinya. Di sini ada ilustrasinya. Di mana di sini katot, dia tereduksi. Lalu anoda itu teroksidasi. Ini logamnya atau partnya. Dan hijau ini adalah metal ionnya atau berisi kromik asid. Dia ada kromiumnya. Lalu dia alir listrik. Dan sendimikian rupa hingga ini ada. Kalau kita lihat ada seperti garis biru tipis ya. Ini kromnya itu menempel di permukaan logamnya. Seperti itu. Ini contohnya di dunia industri hard completing. Ini saya nyomot dari Google. Hard chrome plating. Ini contohnya aplikasinya pada shaft. Ini namanya shaft atau stick. Kalau kita bilang stick atau shaft. Nah shaft ini pertama di surface preparation dulu. Dia itu diratakan dulu permukaannya untuk part yang di repair ya. Jadi bendanya mungkin sudah aus. Jadi ini harus diratakan dulu permukaannya. Karena nanti coating chrome ini mengikuti kontur permukaan. Jadi kontur permukaannya menggunung-gunung, ya coatingnya nanti ikut menggunung-gunung. Seperti itu. Nah ini proses masking sebelum direndam di dalam asam kromik. Masking itu untuk melindungi part yang tidak diinginkan untuk di coating. Nah surface cleaning. Permukaannya dibersihkan. Ini dengan air bersih juga ya. Baru dimasukkan ke dalam tanki atau penampung kromik asid. Nah ini parameter aplikasi arusnya. Nah ini prosesnya sudah selesai. Chrome sudah teraplikasi di permukaan shaft. Nah itu menguap ya. Karena disana suhunya sekitar 50 derajat. Nah ini post grinding untuk finishing ya. Artinya karena kan ini saf-saf benda-benda rotating ya. Benda berputar. Dimensinya, kalau di industri biasanya ngomongnya toleransi dimensi. Berapa toleransinya seperti itu. Ini diukur, diinspeksi. Dan finishing selain untuk mencari atau mendapatkan ukuran spesifikasinya sesuai yang diinginkan oleh customer atau yang akan diaplikasikan nanti itu tujuan lainnya adalah untuk ya meratakan permukaan biar visualnya bagus, licin. Ini final inspection ya. Ini alatnya yang biru ini surface roughness tester dia. Dia untuk mengukur kehalusan permukaan. Kalau di kami biasanya customer mintanya itu ada namanya satuan RA ya. Dia 0,4 RA. Kalau untuk benda-benda saf. Nah ini aplikasinya itu biasanya Chrome Roller. Baru ada Roller, ada Mandrel Bar, ada juga Crankshaft. Ini aplikasi Chrome Platingnya itu diaplikasikan di permukaan yang kontak dengan gesekan. Ini Crankshaft yang diaplikasikan dengan Chrome Plating adalah yang dengan kontak dengan gesekan. Ini Mandrel ini biasanya bagian sini. Karena kami pernah coating juga Mandrel. Mandrelnya dulu di Hard Chrome Plating. Baru karena sudah pemakaian lama, aus. Sudah kita restorasi, kita aplikasikan dengan Thermal Spray Coating. Ball valve juga kita kerjakan. Ball valve-nya mungkin tadinya di Hard Chrome. Baru sudah aus, sudah banyak bocor di valve-nya. Kita perbaikin, kita restorasi, kita aplikasikan dengan Thermal Spray. Ini keunggulan dan kekurangan kurang lebih secara dari Electro Plating atau dari Hard Chrome. Mungkin nanti kalau ada Bapak atau Ibu yang punya pengalaman lebih mengenai Hard Chrome Plating, menambahkan juga boleh. Dia keunggulannya memiliki sifat lapisan yang keras. Gaya geseknya rendah karena tadi kita lihat pun halus permukaannya. Jadi gaya geseknya rendah, ketahanan korosi dan abrasi yang baik. Lalu permukaan lapisan yang mengkilap dan halus sehingga lebih mudah dibersihkan. Maksudnya itu kalau ada oli atau debu itu lebih mudah dibersihkan karena permukaannya halus. Lalu dapat diterapkan pada suhu rendah, tadi suhunya sekitar 50-60 derajat. Dapat diaplikasikan pada geometri yang kompleks atau tidak teratur. Meskipun geometri yang kompleks tidak teratur, tapi rekomendasi buat halus itu sebelum di coating itu biasanya harus dicapai dulu. Seperti itu. Lalu kekurangannya kalau dari proses elektroplating dengan Hard Chrome ini adalah Hexavalent Chrome merupakan gas yang karsinogen. Jadi selama proses elektroplating tadi dengan suhu kurang lebih 50-60 derajat ini, dia keluar gas yang namanya Hexavalent atau kalau dari unsur kimia itu CR6+. Dia itu sangat karsinogen bagi tubuh manusia. Maka ini ada regulasi internasional yang ada standarnya nih, level Hexavalent-nya harus berapa. Jadi ada toleransinya. Lalu dimensi komponen dan struktur dibatasi oleh penampung plating. Ini sama kayak Hot D-plating tadi ya. Lalu semakin tebal lapisan chrome memicu retak atau krek dan kekasan permukaan yang lebih besar. Nah biasanya kalau chrome ini dia sampainya 250 mikron. Itu udah tebal. Kalau di kami ini biasanya sih kalau kami cek di sini 50 mikronan nih buat Bolva. Sebelum kami restorasi kan itu ada sisa-sisa chrome plating ya. Kita cek thicknessnya. Di sana 50 mikron. Kita prosesnya sebelum di thermal spray coating ya kita hilangkan dulu nih lapisan chrome. Lalu diperlukan proses masking yang baik. Masking ini ada pelapisan tadi ya, perlindungan untuk bagian yang tidak diinginkan untuk di-plating. Karena dia kan direndam, semuanya ikut ke rendam dan enggak semuanya ikut ke coating dengan chrome. Seperti itu. Ini kurang lebih penjelasan mengenai electroplating dengan material chrome. Orang-orang kalau, atau di Israel biasanya nyebutnya hard chrome. Hard chrome, hard chrome. Di shaft, di ball valve. Itu benda-benda yang bergesekan. Ini proses ketiga. Di mana ini adalah spesialis kami di Thermic coating Industries. Itu dengan metode thermal spray coating. Ini dulu saya sempat dapat juga materinya dari Ibu Mirna. Tapi sedikit. Hanya surface-nya aja kalau saya bilang lah. Memang ini senang banget sih Pak. Jadinya karena ada sharing kayak gini ya. Jadi kalau buat aplikasi buktelnya. Atau aplikasi yang lebih spesifik di industri itu gimana gitu. Karena untuk beberapa teori dan di aplikasi itu harus sinergi gitu ya. Ini senang banget. Saya mau share mengenai thermal spray coating. Kita lihat di sini thermal spray coating adalah kelompok proses pelapisan. Di mana bahan logam atau non-logam yang dipanaskan hingga menjadi bentuk cair atau semi cair untuk membentuk lapisan. Nah ini dari definisinya. Lalu kita lihat di sini ada ilustrasinya ya. Di sini semoga gambarnya kelihatan jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa minta ke panitia ya. Biar bisa di zoom. Nah di sini ada spray gun. Spray gun ini adalah tembakan buat nyemprotnya ya. Karena kan semprot sebenarnya. Kayak nyepri gitu. Nah di sini di gun ini terjadi reaksi ada energi. Ada gas atau operasi media yang lain. Lalu ada materialnya. Di sini energinya electrical atau combustion. Energinya ini untuk melelehkan dari materialnya tadi ya. Material yang bahan logam atau non-logam. Di sini pakai tenaga listrik atau pembakaran. Nah ini gas ini adalah gas mendorong. Untuk mendorong. Jadi setelah terjadi pelelehan itu segera langsung didorong ke permukaan yang telah dipersiapkan. Nah jadi di thermal spray juga ada persiapan permukaan ya. Seperti hard chrome ataupun galvanisasi ataupun coating-coating lain itu persiapan permukaan diperlukan. Nah di sini feedstock material. Material yang dilelehkan itu bentuknya itu ada wire atau kawat, powder, bubuk, rot atau batang. Tipe-tipe dari jenis-jenis dari feedstock material ini itu ada keramik, metal and allos, carbides, composites, and polymer. Jadi hampir semua jenis material jika dibentuk dalam bentuk wire, powder, dan rod dan memiliki spesifikasi dimensinya. Itu bisa diaplikasikan dengan metode thermal spray. Ini kurang lebih bentuk dari hasil coatingnya. Dia kayak tumpukan-tumpukan berlapis-lapis. Ya ilustrasinya sederhana kalau ini misalnya kalau hujan gitu ya, di luar basah, lumpur, lumpur juga ikut basah, misalnya kita ambil segenggam lumpur lalu kita lempar ke tembok gitu ya, nempel. Ya ilustrasinya seperti itu ya. Jadi kayak tanahnya menjadi cair atau semi cair ya. Lalu dilemparkan ke tembok, menempel, dan ditempel-tempelkan terus dan akhirnya membentuk lapisan. Nah ini prinsip coating proses dan karakteristiknya thermal spray coating dibanding dengan jenis-jenis coating yang lain. Ini ada banyak jenis-jenis coating yang mungkin tadi nggak tertulis di list saya tadi. Tapi masih banyak lagi memang jenis-jenis coating tinggal metodenya yang cocok buat diaplikasikan ke benda dan melihat cost efektifnya juga ya. Di sini ada CVD, PVD, lalu ada thermal spray, ada hard chrome, miyum plate, ada galvanize juga. Ini kalau buat thermal spray sendiri, dia tipikal potting thicknessnya itu up to 3 mili. Ini kalau pakai penggaris kelihatannya tipis ya, tapi kalau di thermal spray ini udah tebal banget, 3 mili. Biasanya kalau di thermal spray yang kami aplikasikan dengan metode SVOF atau high velocity oxygen fuel itu 250 mikron. Itu udah tebal banget. Ini hard chrome, miyum ini 100 mikron. Galvanize 5 mikron. Tipis aja. Mikron itu di bawah mili. Lalu ada coating materialnya, kalau thermal spray itu rekomendasinya buat keramik dan metalis. Lalu memang nggak terbatas ini aja. Bisa juga tadi dengan polymer, komposite, dan yang lainnya. Dan carbide juga ya. Lalu dia karakterisnya itu biasanya buat wear resistant atau corrosion resistant. Ini nggak terbatas ini aja. Ini bisa juga buat aplikasi, insulasi juga, insulasi panas, thermal barrier. Ada juga itu namanya thermal barrier coating. Kalau di pesawat, mungkin nanti Mas Nail bisa bantu ya, Mas Nail ya. Jelaskan ada thermal barrier coating di area combustion. Pembakaran. Lalu contohnya kalau di thermal spray ini, aplikasinya buat bearings. Ini secara singkat karakteristik dari jenis-jenis coatingnya ya. Ada ketebalan, tipikal ketebalan coating material, contoh dan karakteristiknya buat apa. Thermal spray coating itu aplikasinya kemana aja gitu. Ini hampir ke semua industri. Dari penggorengan sampai ke high-end teknologis thermal spray juga dapat diaplikasikan. Kalau di penggorengan itu di, ya kayak tadi yang kita lihat pen itu, kalau telepon ada juga aplikasi dengan bahannya keramik gitu. Itu diaplikasikan dengan thermal spray coating juga. Bisa. Lalu kalau di high-end teknologinya ada apa ini? Ada biomedical, ada aviation, penerbangan. Di biomedical ini biasanya di ortopedia, di tulang. Tulang hip joint gitu ya. Misalnya orang kalau ada cacat, cacat kekurangan satu kaki gitu ya. Dia pesen satu kaki, lalu di antara sambungan tubuh dengan logamnya, itu nggak langsung tubuh ke logam, tapi ada aplikasi thermal spray coatingnya di sini. WLFG sudah diaplikasikan. Itu bisa diaplikasikan di ball valve, seperti yang tadi saya jelaskan, atau di dapurnya, furnish atau boilernya. Nah, di sana terdapat banyak masalah, mungkin dari slagging, falling, itu bisa diatasi juga dengan thermal spray coating. Lalu di automobile, textile, tadi seperti roller, marine. Marine ini bodi kapal, sebenarnya sangat rekomendasi buat dilakukan thermal spray coating, tapi biasanya mereka kelabakan melihat harganya, harga awalnya ya. Tapi buat pemakaian panjang sampai 30 tahun dengan metode thermal spray aluminium sebenarnya efektif. Lalu ada engineering shops juga ya, seperti shaft yang tadi. Nah, thermal spray coating ini ada jenisnya apa aja gitu ya. Nah, tadi kan kalau buat pembakarnya energi yang tadi saya bahasnya itu ada electrical, di mana electricalnya itu membentuk arc atau busur listrik. Busur listrik ini bisa dilihat kalau listriknya konslet gitu. Nah, listriknya konslet itu ada kayak listrik-listrik keluar. Nah, itulah yang diaplikasikan buat melelehkan dari fit materialnya. Itu kan panas, makanya kadang-kadang kalau ada kebakaran karena apa? Ada air sependek, nah di sana ada busurnya, ada panas di sana, makanya kebakar. Nah, pembakaran arc ini ada apa aja? Ada wire arc spray, ada plasma spray. Nah, di sini kami kerjakan arc spray, kalau plasma spray ini ada di GMF ya. Nanti mungkin Mas Pak Nail nih bisa bantu jelasin nih, yang buat plasma spray. Nanti saya jelasin yang wire spray, high velocity, sama flame spray, karena di kami ada ini. Apakah cuma ini aja proses thermal spray coating? Sekarang udah banyak, udah lebih luas. Ada namanya cold spray, ada, kalau ini HVOF ya. Ada lagi metodenya HVOF, HVOF, air velocity, air fuel gitu. Jadi, dengan bahan bakar udara. Itu teknologi baru ya. Oke, next. Nah, ini salah satu thermal spray coating tadi yang flame spray, dengan metode pembakaran, combustion. Flame spray ini seperti apa prosesnya? Itu powder dimasukkan ke dalam gun. Ini gun. Powdernya dimasukkan ke dalam gun. Ini melalui powder feeder. Jadi, di sini ada wadah. Wadah powder feeder ya. Dan didorong, selama lain itu didorong dengan gas. Dorong sampai ke permukaan gitu. Ini gasnya gas bertekanan ya, gas kompresor gitu. Nah, bentuk fit materialnya ini powder. Untuk aplikasi ini, biasanya menggunakan material yang powder, diaplikasikan ke benda-benda yang telah dipersiapkan. Ini ada nozzle-nya. Nozzle ini untuk membantu daya dorong juga ya. Jadi, di sini kan karena tekanannya tinggi, celahnya kecil, jadi daya dorongnya kuat. Oke, next. Nah, ini thermal spray coating dengan wire arc spray. Atau dengan metode pembakarannya itu pelelehannya dengan energi listrik. Lalu spray disemprot. Wire ini adalah materialnya. Ini bentuk wirenya. Fit material ini wire gulung. Diameternya 1,6, 3,2. Biasanya 1 mili ya, dalam satu mili. Ini prosesnya ini 2 kabel. Dimasukkan ke dalam gun. Lalu ini ada wire fit-nya ini mendorongnya pakai roller. Ada juga yang didorong, ada juga yang didorong dari dekat fit wire-nya. Ada yang ditarik dari gun-nya gitu ya. Jadi, ini kan ada jaraknya. Fit material ke wire fit ada jaraknya. Baru ini ada wire guides buat mengarahkan kawatnya dengan sudut tertentu dan dengan arilang listrik parameter yang disesuaikan dengan wire yang ada di dekat tingkan. maka di sini ujungnya itu terjadi pelelehan wire-nya gitu ya. Wire-nya meleleh lalu didorong dengan udara bertekanan. Didorong. Aplikasinya biasanya tekanan udara itu 5 bar. Berjadi cukup kencang ya. Didorong, terbentuklah lapisan coating pada substrat. Substrat adalah benda yang ingin dilapisi. Nah, ini spesial treat kami di sini. Kalau untuk benda-benda yang akan di coating itu menggunakan HVOF, High Velocity Oxygen Fuel. Di sini ada, ini fit materialnya ya, bentuknya powder dia. Buatnya ini sekitar 50 mikron atau kurang ya, 50 mikron. Nah, di sini HVOF, Oxygen Fuel, ini oksigen. Gasnya kita pakai oksigen, baru bahan bakar gas. Bisa kerosene atau propane. Baru ini ada bahannya, powder dan udara. Dan carrier gas. Carrier gas ini untuk mendorong powder masuk ke gunnya, karena kan di sini nggak ada roller kayak akspray yang tadi ya, yang bisa narik wire-nya. Nah, di sini powder-nya bisa datang ke dalam gun, itu dengan carrier gas. Ini biasanya gas nitrogen, yang dia nggak bereaksi lah nanti dengan powder-nya, jadi nggak mengurangi kualitas dari hasil coatingnya. Lalu ada udara bertekanan juga untuk mendorong. Nah, di sini ada nozzle-nya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk diamond ya, karena di sini namanya High Velocity, kecepatan tinggi ya. Kecepatan tinggi, saking tinggi ya. Kecepatan jadi ngebentuk diamond wave-nya ini. Diamond shock wave. Nah, kalau kami biasanya meng-coating HVOF itu, kami tes dulu apinya gitu ya. Sebelum di-aplikasikan ke benda kerja, kita lihat dulu nih. Diamond shock wave-nya berapa gitu. Dicek dulu dengan powder-nya yang akan di-coatingkan, baru kita aplikasikan ke benda kerja. Ini kecepatan tinggi, supersonik. Kecepatan tinggi melibatkan kecepatan suara. Baru ini ada coating, hasil coatingnya. Baru ada benda kerjanya, atau yang akan mau di-coatingkan, baik itu sampel maupun part-part industrial ya. Oh, 10 menit lagi ya, Mas. Berapa boleh? Oh, boleh, Pak. Terima kasih, masih cukup. Oke, thermal spray coating, ini aplikasinya di BOLVALF. Oke, yang tadi kan BOLVALF ada chromium plating ya. Ini ada thermal spray coating menggunakan SPR. Kita lihat. Nah, di sini ada inisial masin ini, karena bendanya ini repair ya, jadi kita harus ratakan juga permukaannya. Setelah rata, baru kita surface preparation dengan metode blasting. Di sana kita buat membersihkan permukaan dan juga mencari kekasaran permukaannya ya. Lalu ini kita coating dengan metode robot. Kita pakai robot di sini, BOLVALF-nya. Dicoating dengan SPR. Apinya seperti itu ya. Ini suaranya sangat bising. Suara HVOF-nya, Mas. Suara HVOF-nya sangat bising. Jadi harus pakai penutup telinga. Lalu ini proses finishing dengan metode CNC BOLVALF grinding. Kita di sini grinding BOLVALF-nya hingga halus dan siap dipakai sesuai dimensi yang ditentukan ya di kesepakatan drawing engineering. Ini contoh-contoh lain aplikasi HVOF ada di Turbine Blade, di Industrial Gas Turbine-nya. ini dengan metode robot juga. An robot. Baru ada IDFAN juga. Ini di power plant. Ini IDFAN yang rusak dan sudah digudangkan. Baru kita rekomendasikan, kita bantu power plant. Pak, ini masih bisa dipakai lagi daripada beli baru. Kita kalau bisa di-repair, kenapa tidak? Karena ongkos repair akan lebih murah dibanding beli baru. Baru ini dengan metode HVOF coating. Dan finish. Thermal spray coating secara umum, apa sih keunggulan dan kekurangannya? Keunggulannya itu pilihan bahan substrat dan material spray-nya itu bisa berbagai macam. Substratnya ini mau dari jenis stainless atau logam alloy apapun itu bisa diaplikasikan. Lalu dimensinya juga. Baik besar atau kecil bisa di-plikasikan dengan thermal spray. Pekerjaan on-site memungkinkan, kayak tadi saya jelaskan, buat coating di furnish atau boiler di oil and gas industrial refinery. Itu gimana ya harus dikerjakan di on-site. Tidak mungkin boilernya kita bawa ke workshop. Lalu penyemprotan merupakan proses kering. Jadi karena pembakaian tadi, dampak terhadap lingkungan rendah. Biaya perbaikan komponen lebih murah daripada membeli barang baru. kecepatan pembentukan lapisan tinggi. Maksudnya buat area yang luas, itu bisa di-achieve dengan thermal spray coating. Biasanya customer itu mintanya cepat, murah. Solusinya ya ada thermal spray coating inilah kalau mau cepat. Lalu kekurangannya, ini tidak dapat secara tepat mengevaluasi keefektifkan hasil coating pada komponen. Jadi kalau sudah di-coating di partnya itu, nempel, kita mau cek porosity-nya atau ibaratnya mau cek daya lekatnya berapa itu cukup sulit. Makanya sebelum dilakukan coating pada part, biasanya untuk meyakinkan lagi ke customer, dilakukan sampling. Karena pengujian-pengujiannya dilakukan di lab. Lalu memerlukan cara mengatasi masalah kebisingan, cahaya, debu, dan asap. Karena pembakaran ya art, kayak ngelas. Lelas itu kan mengeluarkan art yang silau. Kalau enggak pakai kacamata yang gelap pada tingkat kegelapan yang cocok, nanti matanya bisa rusak. Lalu memastikan penggunaan dan penyimpanan gas yang aman. Karena gas-gas yang dipakai tadi adalah gas-gas yang mudah terbakar. Jadi kalau enggak aman, bisa terjadi ledakan, insiden. Lalu untuk HPO sendiri itu penyemprotan membutuhkan garis pandang ke permukaan dan jarak semprot sekitar 150-300 mili. Jadi kalau buat HPO sendiri itu sulit untuk melapisi permukaan internal komponen atau dalamnya silinder kecil. Kalau tadi kita lihat yang di coating itu bagian-bagian luar. Tapi ada beberapa part yang di-request buat coating di bagian dalamnya. Karena yang bergesekan bagian dalamnya. Ini saya mau share mengenai termik, apa yang dikerjakan dan aplikasi thermal spray coatingnya ini pada dunia industrial. Kita play aja. Ini kurang lebih termik, termik merupakan keluarga dari Surface Coating Engineering yang bergerak di bedang thermal spray coating. Ini fasilitas yang ada di kami, itu HPO machine. Ada robot, arm robot, CNC bulk of grinding, arc spray machine. Lalu juga ada laser welding machine. Ini ada spray dan blasting room, jadi blasting buat mempersiapkan permukaannya. Ini hoist buat mengangkat barang-barang berat sampai 5 ton. Apa yang kita lakukan, kita coating buat ball valve, fan blades, wall tubes, shaft, boiler, furnace, juga kita coating. Ini experience kami. Ini contoh-contoh aplikasi thermal spray, HPOF ya, pada ball valve. Before, after, kita lihat itu before-nya scratch banyak. Ini udah banyak bocor mungkin kalau ini. Di aplikasi valve yang makanya kita coating. Kita finishing lagi. Halus. Restorasi ke dimensi semula. Ini jenis valve yang lain. Ada control valve, master nailan. Ada butterfly valve. Jadi valve pun ada banyak-banyak jenis. Kita spesialis di valve memang. Ini contoh boiler. Kita coating. Ini eye defense ya. Before, after. Coating process. Kita juga lakukan training dan supervisi buat coating eye defense di Vietnam. 2019 lalu. Lalu ini kita pernah kerjakan juga platform dan jaket buat di LNGAS ya. Ini contoh-contohnya lain. Ini metode akspring. Jadi dia lebih kasar apinya ya dibanding yang HPOF tadi. Browser kita juga. Ini kontak persennya ya. Oke. Terima kasih Pak. Buat waktu dan kesempatannya mungkin itu yang bisa saya bagikan dan sangat terbuka untuk sesi diskusinya terutama monetermal spray ya. Dan gak menutup kemungkinan juga buat surface coating yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Andri. Baik. Terima kasih banyak. Mas Bravola atas presentasinya sungguh sangat menarik dan menambah ilmu tentunya buat kita semua. Jadi sekadar ini men-summary sedikit aja bahwa thermal spray ini adalah salah satu proses metallic coating ya. Jadi dia ada bagian dari surface engineering metallic coating ini ada beberapa jenis sebenarnya. Jadi dari hot dip, electroplating, conversion coating, vapor deposition dan salah satunya thermal spray. Tujuan dari coating ini pun ada utamanya adalah untuk proteksi umumnya. Yang kedua adalah estetik. Walaupun gak ini kita bahas metallic coating tapi sebenarnya coating itu gak terbatas di metal tapi ada bisa polimer coating, keramik coating dan yang mungkin yang salah satu yang banyak di industri ini digunakan di thermal spray dengan combustion, metode combustion dan metode arc dengan pembataran ya. dan salah satu metal thermal spray yang mungkin terupdate adalah HVOF. Lalu untuk ketika kita mau pilih proses coating itu kita harus lihat karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Terutama yang harus kita perhatikan tentu safety karena proses coating ini terkait dengan bahan berbahaya, beracun dan juga temperatun tinggi. itu si summary dari saya. Sekarang kita akan mungkin masuk ke sesi tanya-jawab ya. Sudah banyak banget ya di chat ya. Sudah banyak sekali nih. Saya mungkin saya pilih dulu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama dari Pak Tengku Andri Ini untuk hot dip galvanis di sambungannya apakah di hot dip kembali atau gimana ya untuk sambungan di galvanis coating? Ini sudah cukup dijawab ya sama Pak Jonatan. Oh ini sudah dijawab dari teks ya. Sambungan last bisa di galvanis dan juga ataupun dipastikan no pin hole dan crack pada area joint last ya. Sudah cukup terjawab sih Pak. Oke, oke. Lalu jenis metallic coating apa sih yang mempunyai ketahanan temperatur paling tinggi? Ini pertanyaan siapa ya Pak? Biar saya ikut baca juga. Ini new team Indonesia ya. Oh, mohon info dari metal coating yang disajikan berapa ketahanan temperatur tinggi. Kita disini ada desain materialnya ya. Terutama untuk temperatur tinggi yang dimaksud ini seperti apa? Kalau buat di temperatur tinggi di furnace itu kan sampai 1000 derajat Celcius gitu ya. Itu sudah pakai bahan keramik. Udah gak metal lagi. Kayak di engine pesawat di auxiliary power unit itu pakai thermal barrier coating juga materialnya itu pakai zirconium stabilized coating ya. Tingginya ini tinggal tingginya berapa derajat ini. Kalau masih bisa diachieve dengan 300 derajat gitu ya. Di chemical itu pakai chrome carbide biasanya kita aplikasikan kesana. Itu boiler Pak? Boiler, Pak. Boiler seribu, Pak. Itu pakai bahan keramik, Pak. Kalau bahan keramik kan ada insulatornya. Jadi dia gak menghambar panas nanti, Pak. Karena di sini aplikasinya kan sebenarnya kalau buat di boiler ya, Pak. Mungkin saya bisa sharing ya buat aplikasi di boiler. Yang kami lihat itu di sana kendalanya adalah slagging dan falling atau kalau slagging dan falling itu apa sih? Kan di dalam boiler terutama jenis boiler CFB ya. CFB dia itu pembakarnya menggunakan batu bara dan uap-uap batu baranya itu nempel di nempel di tubnya. Nah, semakin tebal slaggingnya semakin tebal itu sampai 5 cm ya. Kalau gak salah mungkin Pak bisa konfirmasi di sini sampai 5 cm itu lah baru terjadi hambatan transfer panasnya dari pemanasan ke dalam tube boilernya. Permanasannya sebenarnya karena slagging itu sampai 5 cm. Nah, sedangkan kalau dengan aplikasi thermal spray ini coatingnya 250 mikron gitu. Jadi, panas pun tetap bakal sampai memang turun gitu. Memang turun tapi gak jauh, gak sejauh jika ada trouble slagging. karena kalau trouble slagging itu karena kalau trouble slagging itu ya sisi lain panasnya turun di sisi lain juga pembakaran harus lebih besar lagi untuk mencapai wap pada wall tube misalnya gitu ya Pak. Tapi dengan metode thermal spray ini dia ada sifat kita ada material ceramik dengan thermal spray ya. Dia itu non-stick non-stick coating artinya slagging-slagging atau debu-debu dari batubara WS yang dari batubara itu nempel di tube itu gak nempel disana gak sampai tebal 5 cm gitu. Dan itu akan runtuh sendiri dan artinya panas tetap akan efisien. 250 mikron itu tipis sih kalau dibilang. Mungkin itu udah cukup menjawab. Sorry? PBC yang seperti mikronikl atau aluminium mikronikl gitu ada gak? maaf pak kurang jelas suaranya pak. Coating jenis aluminium nickel atau high chrome gitu. Coating dengan high chrome chrome carbide ya kita bilang ya. Biasanya kalau dengan SVF itu kita aplikasinya dengan chrome carbide atau tungsten carbide gitu. Lalu kalau buat aplikasi nickel nickel ada juga ya cuman kami bisa lebih tergantung permintaan customer juga dan tergantung diskusi sih pak. Rekomendasi dari kami gitu ya buat partnya. Baru kalau buat aluminium aluminium itu kita coating di tadi jaket ataupun apa sih jaket yang di oil and gas mungkin saya bisa tampilin lagi pak ya. karena itu ada platform karena itu problem dari PLTU gimana problem dari PLTU gimana problem mereka ring mengalami kerutakan di superheater atau reheater nah kemudian ada teknologi baru sekarang yaitu dengan TBC terma dari coating gitu atau dengan metallic coating katanya. Kalau thermal barrier memang dia fungsinya buat ini coatingnya didesain buat nge-barrier panas ya pak ya. Cuman kalau disini ceramic yang saya maksud itu dia bukan buat nge-barrier tapi lebih ceramicnya buat ketahanan panas dan ketahanan ekspansi panasnya pak. Jadi coatingnya nggak pecah. Ya terima kasih koreksinya. Jadi memang maksudnya adalah untuk agar kalau dia di coating ya sama dia tidak menghindari slagging dan coating kemudian dia juga tidak mengurangi hantaran panasnya. Ya transfer panasnya. Betul. Apa punya produknya itu? Ada pak ini kita lakukan tadi saya ada tampilkan di korban. Oh mungkin dipercepat atau nanti kan nanti presentasi akan kita bagi ke peserta. Nanti di presentasinya ada kontak ada pak. Di video introduction kami pak. Di Mas Drahola dengan perutahannya predetermik supaya nanti yang secara kalau memang ada masalah secara spesifik bisa kontak ke mas sekolah atau predetermik. Saya suka ini. Masalah pertanyaan baik sekali nih. Ini topik yang sangat menarik. Mohon maaf ya Pak Nizamul. Ini kita keterbatasan waktu nanti bisa kontak saya langsung. Jadi nanti presentasi akan kita share. Mungkin di LinkedIn nanti. Nanti Mas Nanang yang akan responsibel. Pasaran Pak Saran. Maaf. Oh ini sangat menarik. Memang kurang waktunya kalau memang kita bahas kayak gini. Tapi ya kita harus lanjut. Jadi yang pertanyaan berikutnya ini terkait spray gun. Apakah spray gun yang digunakan sama kalau material coatingnya beda-beda? Ya. Spray gun. Spray gun untuk material yang berbeda ini maksudnya jenis materialnya. Ada desain kayak saya bilang tadi ya carbide, chrome carbide itu rekomendasinya adalah menggunakan proses HVOF ataupun tangseng carbide. Jadi kalau rekomendasi menggunakan HVOF ya bentuk materialnya itu menggunakan powder. Jadi powder itu bisa diaplikasikan ke HVOF ataupun ke flame spray ya tadi ya. Jadi gunnya pun berbeda. Lalu art spray juga beda lagi gunnya dari HVOF. Karena kan art spray tadi pakai dua wire di sana lobangnya dua wire gitu ya. Kalau HVOF itu pakai lobang powder. Oke. Jadi intinya yang menentukan jenis proses fabrikasinya adalah coatingnya. Jenis coating apa yang mau kita pakai nanti baru menutup. Kita menentukan gunnya atau materialnya seperti powder apakah wire. Oke. mudah-mudahan cukup jelas. Lalu dari Pak Erickson. Ini kalau kita melakukan thermal spray ini apakah ada standar coat yang harus diikutin untuk HDG dan metallic coating? Ada standar internasionalnya mungkin? Kalau buat thermal spray sendiri ada standarnya saya lupa nomornya. Standarnya itu biasanya lebih jarak-jarak ini ya rentang coatingnya gitu. Berapa ketebalannya baru adesifnya harus berapa seperti itu. Ada itu. Mungkin nanti saya bisa share lagi ya di sesi yang lain buat standar. Ada standar. Oke. Jadi memang nanti bisa mengacu ke standar internasional berarti. Iya ada. Oke. Lalu gimana sih menentukan lifetime coating pada thermal spray? Lifetime coating pada thermal spray? Mungkin umur pakai jadi setelah dilakukan thermal spray kita pasang di industri. Ini gimana cara menentukan lifetime-nya? Ya. Biasanya kalau kita sih cara menghitung lifetime-nya ya kita eksaminasi dulu material sebelumnya apa. Seperti itu. Setelah ditentukan material sebelumnya apa. Karena biasanya kalau kita coating di sini pakai barang repair ya. Jarang barang baru. Ada juga barang baru. Nah kalau barang repair kita kolek dulu informasi jenis materialnya apa. Lalu rekomendasi kita harus kasih rekomendasi material kepada customer ataupun kadang customer juga langsung nyebut materialnya. Nah kita kasih rekomendasi kita perbandingkan sih Pak. Jadi kalau dengan rekomendasi material yang lebih keras dan lebih tahan korosi gitu ya ya kan artinya akan lebih lama dari aplikasi yang telah sebelumnya diaplikasikan gitu dengan material yang diaplikasikan. Oke. Kita berikutnya. Defect apa sih yang biasanya terjadi pada aplikasi thermal spray lalu deteksinya kalau ada defect caranya gimana? Defect yang common biasanya terjadi di thermal spray itu ada crack ya atau coatingan pecah atau coatingan tidak ada juga coatingan tidak menempel tidak menempel dengan baik dikarenakan surface preparasinya tidak tidak proporsional gitu ya. Nah kalau crack cara mendeteksinya seperti apa? Biasanya dengan liquid penetran bisa kita cek proses finishing kita cek dengan liquid penetran dan disana akan keluar apakah crack atau enggak lalu efek yang lain itu ada porosity ada toleransi porosity-nya jadi kalau kebanyakan porosity nanti dari liquid penetran itu akan kelihatan oke tapi nanti bisa ketahuan semuanya kalau defect berarti ya? Kalau defect di permukaannya Pak cuma kalau dilihat dari tingkat daya kerekatannya itu enggak bisa di eksemenasi di barangnya gitu biasanya untuk meyakinkan ke customer ya sudah kita uji lab aja gitu dengan parameter yang akan diaplikasikan kepada part oke 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 terima kasih banyak Mas Berviole ini masih ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya cuma waktu kita juga mepet kita terus lanjut ke Pak Nail Widya Satya untuk presentasi terima kasih nanti mudah-mudahan kalau memang ada waktu sisa kita bisa cover pertanyaan-pertanyaan berikut atau nanti kita pikirin sih dari Panitia gimana cara meng-cover pertanyaan-pertanyaan ini biar saya coba jawab lewat chat aja ya iya boleh-boleh nanti selama Pak Nail presentasi kita Bapak bisa jawab lewat chat lalu Pak Nail apa kabar siap untuk presentasi Pak Nail ya baik baik oke sebenarnya saya perkenalan dulu ya Pak Nail saya bahasakan dulu CV-nya Pak Nail Widya Satya Sajanan Teknik dan Magister Teknik jadi beliau lulusan dari Naval Engineering dari ITS lalu dilanjutkan dengan material engineering dari UI Depok beliau sekarang bekerja di Garda Maintenance Facilities Air Asia di Tangerang dari tahun 2016 hingga sekarang jadi pengalamannya pun udah banyak dari melakukan maintenance thermal spray failure analysis engine performance dan macam-macam lah jadi udah cukup ahli di bidangnya jadi semoga presentasi dari Pak Nail yang spesifik nanti akan mungkin terkait dengan engine pesawat ini sangat menarik mudah-mudahan bisa bisa memberi pengetahuan baru buat kita semua terutama yang kita nggak pernah tahu ada apa sih di dalam engine pesawat seperti apa mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan lebih detail oleh Pak Nail oke mungkin saya persilahkan Pak Nail untuk share screen maaf tadi di sebelah oh ini share screen dia oke oke ini dia oke video terlihat Pak Nail oke apakah sudah terlihat presentasinya sudah terlihat ya sudah terlihat ya oke suara yang terlihatan suara jelas mohon bantuan kepada teman-teman supaya memute dari mikrofonnya supaya presentasi Pak Nail tidak terganggu terima kasih oke ya selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan perkenalkan nama saya Nail Widya Satya panggilannya Nail sebelumnya terima kasih untuk Prof Herman selaku Kepala Ketua Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia kepada Pak Pak Nanang juga sebagai Ketua Ilumet dan Pak Andri juga sebagai moderator juga Mas Brafus salam kenal ya jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sharing ya tentang aplikasi thermal spray metallic coating pada mesin pesawat nah sebelumnya saya dihubungi oleh Mas Andri diminta tolong untuk untuk menggantikan manajer saya ya yang kebetulan juga lulusan dari metalurgi yang berhalangan hadir ini karena background saya juga merupakan dari industri perawatan pesawat jadi dan diminta untuk spesifik di thermal spray ya jadi saya pilih judul aplikasi thermal spray metallic coating pada mesin pesawat oke jadi sebelumnya saya share dari area saya bekerja di PT GMF RSTBK nah disini ada fasilitas dari perawatan mesin ini ada foto engine yang tergantung di kren ya lalu ini ada fasilitas testel kita ini ada fasilitas cleaning ini ada di repair di area repair ini contoh saja mesin machining ini juga ada mesin heat treatment nah jadi kita di GMF RST ini bisa melakukan jadi GMF RST itu adalah perusahaan MRU kita menyebutkan MRU kita menyebutkan MRU itu adalah maintenance repair and overhaul company ya kita merupakan anak dari PT Garuda Indonesia jadi kita melakukan perawatan dari pesawat nah saya harus spesifik saya di bekerja di jenis engine services itu melakukan perbaikan dari mesin pesawat yang masuk ke shop nah jadi kita bisa melakukan disassembly bongkar pasang kita bisa melakukan chemical mechanical cleaning sexual dimensional inspection CMM inspection NDT missionless repair machining welding brazing blasting soft cleaning thermal spray yang akan menjadi bahasakan kita saat ini painting plating anodizing heat treatment high speed grinding balancing dan juga engine APU test nah ini kapabilitas perawatan mesin yang ada di shop saya di PT GMS itu ada perawatan mesin CFM 563 itu DES3 itu dipakai di 737 klasik lalu nah ini ada CFM 565B yang digunakan di pesawat A320 ada juga CFM 567B ini digunakan di 737NG ada ini untuk main engine 3 di atas lalu untuk di bawahnya juga auxiliary power unit auxiliary power unit itu untuk untuk pada saat sebelum mesin menyala itu yang menyala pertama APU dulu dari sequence startnya dia posisinya di ekor kalau pernah melihat di ekor pesawat itu ada seperti kenal potnya gitu ya itu tempatnya APU disana ada APU 85 itu aplikasi di 737 klasik ada 1319A ini di A320 ada 1319B ini di 737 dan juga 33135C ini di Airbus A330 jadi yang atas ini mesinnya itu merupakan manufaktur dari CFM internasional nah mungkin banyak yang kurang mungkin memang namanya kurang familiar ya untuk yang di industri non-aviasi jadi CFMI itu merupakan joint perusahaan dari GE General Electric dan juga Snekma 50-50 joint venture company nah untuk APU-nya itu bahannya eh manufakturnya dari Honeywell Honeywell Aerospace nah masuk ke Thermal Spray Thermal Spray apa sedikit yaitu mencairkan dan menyoprotkan logam dalam bentuk kawat maupun bubuk permukaan yang akan dilapisi mungkin tadi gambaran umumnya sudah dijelaskan oleh Mas Bravo ya ini sedikit nah material pelapis biasanya berbeda dari logam induk untuk meningkatkan kelekatan atau mendapatkan properti fisik dan kimia yang optimum nah fungsinya ada macam-macam bisa untuk ketahanan ketahanannya itu bisa aus atau ketahanan oksidasi suhu tinggi korosi tergantung aplikasinya mau di mana menjaga clearance ini banyak spesifik dipakai di perawatan mesin pesawat ini di banyak aplikasi untuk menjaga clearance dan juga mengembalikan dimensi part ini juga aplikasinya nah mekanisme adhesinya bisa mekanis atau metalurgi tapi lebih ke mekanis untuk thermal spray ini karena tidak ada tidak ada fusi antara antara powder spray dengan 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 partnya dengan substratnya nah ini typical thermal spray main hours yang bisa kita kerjakan ini saya mengambil dari SAP biasanya satu tahun itu kita habis main hours itu untuk thermal spray itu 2.800 jam jadi termasuk repair yang sering kita lakukan jadi biasanya part mesin itu kita pertama setelah dibongkar part mesin itu kita bersihkan kita cleaning lalu kita inspect inspectnya bisa NDT ada juga yang tidak minta NDT lalu visual dimensional nah itu biasanya repairnya tipikalnya antara antara misless repair repair-repair ringan seperti blending machining atau kalau repair-repair yang majornya itu biasanya thermal spray atau welding atau coating di sekitaran itu jadi cukup banyak thermal spray main hours yang digunakan nah ini tipikal prosesnya tadi jika suatu part itu minta di thermal spray jadi penentuan suatu part itu kalau di industri perbaikan mesin pesawat ya itu untuk penentuan apakah suatu part itu perlu di thermal spray atau enggak kita semuanya refer ke manual ya jadi kalau ya mungkin di industri manapun juga semua refer ke manual ya tapi kita memang strik terhadap manual jadi kalau limitasi manualnya lewat maka decision perlu tidaknya suatu part itu di repair itu kita refer ke manual nah jika sudah ditentukan dia perlu di repair maka prosesnya tipikalnya adalah sebagai berikut machining lalu habis machining ada cleaning jadi machining itu adalah untuk menghilangkan thermal spray lama jadi thermal spray lama itu kalau masih ada kita harus bersihkan sampai habis sampai kena di base metalnya tapi karena kalau base metalnya terlalu banyak lama-lama malah partnya unrepairable karena seperti tadi sudah dijelaskan juga kan thermal spray ada limitasi dari ketebalan thicknessnya jadi tidak bisa juga terlalu tebal nah lalu cleaning cleaning itu untuk menghilangkan dari proses machiningnya untuk membersihkannya lalu pada beberapa part ada yang minta di etching NDT etching itu untuk kita buka pouringnya terlebih dahulu agar tidak tertutup lalu kita NDT biasanya FBI kita pastinya floor sun penetrant inspection lalu ada proses masking masking dari bagian yang tidak akan di spray lalu ada blasting blasting itu tadi seperti dijelaskan persiapan permukaannya lalu thermal spraynya sendiri nah lalu laboratory check nah laboratory check ini ada di manual jadi kalau misal tadi mas bravo menjelaskan mungkin kalau di industri umum itu sesuai request customer nah kalau kita semuanya refer ke manual di manual itu biasanya sudah men-state misal suatu part minta disitu dia juga sudah men-state check apa yang harus dilakukan dan jumlahnya jadi misal dia minta metallografi satu spesimen lalu minta pencil tiga spesimen itu sudah diatur di sana jadi ada kalau grafik harness bond itu biasanya tiga itu lalu machining ini merupakan finish machining ke dimensi akhirnya lalu terakhir post cleaning untuk pemerintahan akhirnya pasca machining nah ini summary thermal spray process positioning ini seperti perkembangannya thermal spray jadi thermal spray itu pada mulanya kalau sejarahnya itu kan dari flame spray yang pertama kali metode yang ketemu ini disini kita ada grafik yang vertikalnya itu partikel temperatur yang horizontalnya partikel velocity jadi thermal spray itu pada awalnya paling pertama kali dimetumnya itu flame spray lalu bertembang ada arc spray ada plasma spray ada POF ada cold spray jadi semakin majunya itu perkembangan thermal spray itu lebih mengarah ke pengurangan temperatur dan peningkatan particle velocity karena jadi nanti hasil spraynya itu dia semakin lama semakin padat dengan dengan paparan temperatur ke substrat itu yang lebih minim jadi untuk dia meminimalisir terjadinya perubahan perubahan karakteristik dari partnya dari substratnya nah ini summary lagi juga dari proses-proses thermal spray yang umum nah ini summary-nya tadi ada flame powder spray flame powder spray ini ini disini ada positif ya jadi semakin keluar ini semakin positif semakin baik gitu ya ada kecepatan temperatur porositas bonding oksida level teknologinya kemajuannya dan juga biaya jadi kalau di flame powder spray ini ya termasuk teknologi thermal spray yang awal itu kecepatannya kurang baik porositinya kurang baik bendungnya kurang baik dan prosesnya tapi prosesnya murah ya ini positif ya maksudnya nah lalu flame wire spray grafiknya semakin besar kita lihat disini nah aqua wire spray mulai dia porositinya mulai baik bondingnya baik level oksidanya baik lalu plasma spray ini yang paling umum ya plasma spray dan HPOF banyak-banyak ditemukan di industri sekarang dia sudah mulai bagus tapi kekurangannya prosesnya semakin lama semakin mahal karena semakin advancing lalu selanjutnya ada HPOF dia semakin besar lagi semakin bagus porositasnya kecil bondingnya semakin kuat oksidanya juga semakin kecil teknologinya semakin advance lagi namun kekurangannya prosesnya makin mahal makin negatif terakhir coat spray nah ini semuanya udah udah baik prosesnya namun yang lebih mahal nah ini lalu nah ini nah untuk spesifik sesuai judul aplikasi thermal spray di metallic coating di mesin sawat ya nah ada baiknya kita kita belajar dari basicnya dulu ya karena saya juga titipan Pak Andri juga katanya yang umum-umum aja supaya gak bosen jadi kita ngeliat ini Newton set law ya apply to aerodynamic ini dari NASA saya ambil di google ya nah jadi prinsipnya pesawat itu sebelum kita lebih jauh di aplikasi di mesin sawat kita ada baiknya jadi kita mengerti dulu pesawat itu seperti apa sih kok pesawat bagaimana pesawat bisa terbang dan nanti ada hubungannya dengan thermal spray nah jadi pesawat itu bekerjanya secara sangat sederhananya itu hukum Newton ketiga yaitu dimana setiap aksi pasti ada reaksi nah ini contohnya yang pertama di wing pesawat ini mungkin saya bisa garis disini nah ini apakah terlihat garis-garisnya terlihat 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 ya ini yang pertama di wing ya nah di wing ini ada aksi yaitu udara yang di defleksikan ke bawah nah oleh wing nah maka sebagai reaksinya maka ada gaya angkat yang ke atas yang dikita namakan dengan lift nah lalu nah ini yang ada hubungannya dengan termoskul ini yaitu propeller nah ini propeller ini generasi dari penggerak mesin pesawat yang pertama itu ini yang propeller itu nah dia itu mendorong udara ke belakang nah sebagai dampaknya maka ada yang kita sebut dengan trust itu maka seara sebaliknya itu ke depan nah itu propeller yang terus push forward nah ini oh ini jadi ada ini ya apa saya bisa menghapus ini ya ini garisnya masih kelihatan ya oh saya harus clear ini coba di clear oke oke udah nah disini saya ada video tentang pesawat nah kita memulai dengan video ini apakah suaranya terdengar oke terdengar ya iya terdengar disini nanti ada ada kunci ada satu kata kunci yang harus kita dengar disini nah ini pilot waktu tahap tech office di one growth Nah, itu tadi proses take-off dari pilot. Nah, di situ tadi kita mendengar kata-kata dari kokpitnya gitu ya, dari komputernya V1. Nah, V1 itu menandakan bahwa kecepatan dari pesawat itu sudah cukup untuk bisa rolling take-off. Jadi, habis itu pilotnya kan bilang ngerutip. Nah, di situlah saat di mana pesawat itu bisa di rolling untuk serbang naik ya. Nah, jadi di sini saya ada penampang contoh dari tadi saya sebutkan di awal, ada mesin namanya CFM56D7, ini dipakainya di 737NG. Nah, jadi ini ada kata-kata di sini tadi, speed, V1 tadi, speed. Nah, jadi prinsip terbang pesawat itu yang pertama, yang target dari seorang pilot itu dia mengejar speed. Nah, kalau speed V1-nya sudah dapat, dia bisa rolling ke atas. Nah, untuk mendapatkan speed, maka dibutuhkan trust. Nah, trust itu dihasilkan oleh mesin pesawat. Nah, mesin pesawat itu, yang dikontrol oleh pilot itu, yang ada di cockpit itu display-nya namanya N1-N2 target, yaitu dia adalah RPM. Jadi, kalau pilot itu trust-nya tidak tahu berapa, tapi dia tahu N1-N2 target-nya berapa. Itu adalah RPM dari mesin. Nah, di sini kita lihat ada, kursornya saya apakah terlihat? Pak Andri mungkin? Kelihatan, kelihatan, Pak. Oh, kursornya kelihatan, ya. Nah, kelihatan, kelihatan. Bisa tunjuk di sini, oke. N1-N2 line. Oke. Ini 5.380 RPM ya, jadi ini yang menjadi target dari seorang pilot ya. Nah, tapi dia dibatasi oleh EGT limit. Nah, ini dia nanti yang ada hubungannya dengan thermal spray. Nah, jadi mesin itu yang hubungannya dengan thermal spray, jadi di sini kan mesin itu kan di sini, ini ada namanya primary flow. Jadi, mesin pesawat itu 20% udara masuk ke bagian ini namanya booster. Secara sederhana, jadi seperti ini cara kerja mesin pesawat, ada booster, ada kompresor, lalu ada combustion, dan ada turbine. Nah, jadi udara dikaliirkan lewat sini. Nah, jadi thermal spray itu kalau di pesawat itu untuk menjaga clearance-clearance antara turbine dan casingnya. Nah, ketika clearance-clearance itu lost, itu, nah ketika clearance-clearance itu lost, maka terjadi kayak kebocoran udara, istilah masyarakatnya mungkin ngowos gitu ya. Nah, kalau ngowos itu, maka EGT-nya jadi tinggi. Nah, kalau EGT tinggi, di sini kita ada red line, ada batas maksimum suatu mesin beroperasi itu 950 darjah Celsius, maka nanti EGT-nya jadi terlalu tinggi, maka mesinnya sudah tidak bisa dioperasikan lagi kalau dia terlalu tinggi. Jadi, gunanya thermal spray itu nanti aplikasinya untuk searah EGT limit tadi. Nah, ini. Depisit itu secara sederhana di pesawat itu untuk mengganti part yang rusak. Part yang mati, ini karena ada umurnya, lalu ini di restore tip clearance, ada juga restore air seal dan fan flow. Jadi, thermal spray di pesawat itu dipakainya di restore tip clearance dan air seal ini, di dua ini. Nah, ini contohnya di aplikasi di restore tip clearance. Nah, ini ada part namanya booster stator fan AC. Nah, ini kita bisa lihat part-nya. Nah, ini. Di sini ada aplikasi thermal spray. Nah, ini partnya seperti ini. Jadi, udara tadi terbagi dua. Ada yang primary air flow ini masuk ke sini, ke dalam mesinnya. Nah, di sini dia dikompresi. Udara itu dikompresi sebelum dia nanti dibakar di combustion. Nah, supaya kompresinya itu maksimal, maka dia itu dijaga supaya udaranya tidak bocor. Nah, penjagaannya itu ada dua. Ada yang dia menjaga clearance antara bleed dengan abra double. Nah, atau ada juga di sini, ada aplikasi juga di inner shroud. Eh, ini di rotating air seal maksud saya. Jadi, shaftnya ini dia berputar. Nah, berputar itu, tapi di situ ada rotating air seal yang sengaja dikenakan ke coatingnya di situ, supaya udara di sini tidak bisa masuk ke sini. Tidak bisa masuk ke celah-celah ini. Ini juga ada thermal spray di sini, supaya tidak ngowos. Terima kasih itu ya, clearance-nya dijaga. Karena tadi pengaruhnya ke EGT tadi. Nah, materialnya apa yang dipakai untuk di thermal spray-nya sendiri? Nah, ini contohnya booster IGV materialnya ini, yang casing-nya ini dia menggunakan 17.4 pH stainless steel. Nah, booster blade-nya sendiri ini menggunakan titanium. Nah, di sini ada coating, thermal spray, yaitu dia double coat, ada undercoat dan top coat-nya. Undercoat-nya pakai nikel aluminium, top coat-nya pakai aluminium polyester. Nah, di sini juga ada spray, tapi dia bukan thermal spray ya, dia pakai silikon. Nah, ini sama di stage 3, jadi di sini ada coating, sini coating, sini coating, sini coating, sini coating, sini coating, sini coating. Jadi, gunanya kalau aplikasinya di mesin tadi mencegah kebocoran udara, di mana kebocoran udara itu menyebabkan efisiensi turun, dan tadi temperatur mesin jadi naik, kalau udaranya bocor. Karena nanti kalau kompresi turun, kalau, maksudnya, logiknya itu kalau kompresi turun, tapi tadi pilot, kan pilot kompresi turun, pilot tetap punya target speed. mesin pesawat harus tetap bisa ngasih caranya bagaimana dia membakar lebih banyak bahan fuel. Jadi, dengan membakar lebih banyak fuel itu untuk mengejar kompresinya karena kurang, RPM-nya kurang tadi, maka suhu dari mesinnya itu jadi naik. Nah, gunanya termasuk itu tadi menjaga-jaga clearance di situ, supaya kompresinya tetap terjaga, mesinnya efisien, dan juga temperaturnya turun, RPM tercapai, RPM tercapai, terus tercapai, maka speed dari pilot butuh speed untuk bisa pesawatnya terbang dengan baik, itu tercapai juga. Jadi, logiknya dari fungsi termaspray di mesin pesawat kurang lebih seperti itu. Nah, ini repair juga dibagi dua. Kalau kita mengenal di repair termaspray, di mesin pesawat itu, ada yang kaitannya dengan performance, ada yang kaitannya dengan non-performance. Nah, repair-repair yang non-performance itu yang kaitannya tadi, yang kaitannya dengan kompresi, menjaga clearance antara blade dengan casing, itu yang impact-nya itu langsung terhadap temperatur dari mesin. Kalau itu clearance-nya lost, maka temperatur mesin naik. Kalau clearance-nya itu slide, bagus, maka temperatur mesinnya bisa lebih turun. Nah, kalau yang repair yang non-performance itu, biasanya hanya untuk sekedar di prosedur assembly, biasanya kita butuh saat assembly itu, kita butuh clearance-clearance antara jarak diameter ini dengan dimensi ini berapa, tapi tidak ada impact langsung terhadap temperatur atau performa dari mesinnya. Nah, ini ada contoh yang lain, ada partnya yang kita sebut compressor-restator. Nah, ini juga ada thermal spray-nya, ini partnya seperti ini. Partnya seperti ini, ini potongannya. Nah, ini kalau ini SPC rear case material, itu dia memakai Inconel 909. Nah, ini dia pasangannya itu, rotor blade-nya itu menggunakan Inconel 718. Nah, di sini ada thermal spray-nya dari nickel aluminium lagi. karena ini di, ini ya, di udah masuk ke bagian kompresi, ini combustion. Biasanya kalau di udah masuk ke dekat sini, biasanya dia banyak nickel base ya. Nickel base-nya dari, baik dari coatingnya sendiri nickel base, sebanyakkan, maupun dari material partnya sendiri, juga biasanya dia banyak di nickel base. Nah, ini contohnya, ini juga ada coating di sini, ini nickel chrome aluminium, Nah, ini sebagai gambaran nih, tadi saya sebutkan clearance-clearance. Nah, type-nya, seberapa type sih, dia terhadap, apa, clearance-nya harus dijaga. Nah, ini contoh, nah, ini kita contoh nih, misal diameter L. Diameter L nih, 488,85 sampai 488,95. Ini biasanya kita ukurnya pakai CMM ya. CMM ukur, diameternya berapa. Nah, ini kita harus menjaga part ini, supaya dia bisa serviceable. Itu kita harus jaga diameternya di segini. Jadi, margin-nya cuma 0,1 mili. Kalau dia 488,7, itu kita harus repair dengan thermal spray. Ya, jadi seperti itu. Kalau lebih tinggi, jarang ya, karena nature-nya dia akan terkikis ya, semakin lama ya, karena dia beradu dengan rotor beletnya. Nah, ini, di sini juga ada rear starter support. Jadi, ini contoh aplikasi yang sifatnya performance. clearance di sini nih, akan langsung, akan secara langsung berhubungan dengan dengan performa mesin. Kalau kita bisa jaga clearance di sini, kalau bagus, otomatis mesin nanti performanya baik dengan ditunjukkan oleh temperatur yang rendah, temperatur operasi. Nah, ini juga contoh yang untuk performance di sini, ada part, rear starter support, seperti apa partnya. serta-serta support. Nah, kalau ini, ada thermal spray-nya juga, namun di sini sifatnya non-performance ya. Dia, meskipun kita berhasil mengembalikan dimensi ini ke limitnya, ini tidak akan secara langsung akan mengakibatkan mesinnya itu menjadi lebih baik. Jadi, hanya sekedar untuk mengejar dimensi manualnya saja, tapi tidak akan berimpik langsung terhadap performance. Nah, ini, partnya ini dari INCO 909, nah, dia juga di area dekat kombat. Nah, ini coatingnya, nickel, chrome, aluminium, secara mesin pesawat itu tidak bisa diganti ya. Jadi, kalau coating ini adanya di manual, kalau manual sudah nge-state itu, maka kita harus pakai itu, tidak bisa opsi yang lain. Nah, ini pengaruh tip clearance terhadap EGT margin tadi yang saya sebutkan. Nah, seperti apa sih pengaruhnya? Emang, dari tadi nyebut clearance-clearance-clearance, emang efeknya seperti apa sih terhadap performance mesin? Nah, ini, kalau di contoh di high pressure compressor module, nah, ini ada stage, ada 9 stage, nah, ini clearance-nya ini segini, 50, ada 58, nah, ini dia langsung akan berpengaruh terhadap specific fuel consumption, ini efek persennya, nah, ini akan juga berpengaruh terhadap temperaturnya berapa. Nah, dia biasanya semakin dekat ke combustion, efeknya akan semakin besar. Ini kita bisa lihat kalau di high pressure turbine, HPT black clearance, di sini 56 sampai atau 54 ya, nah, ini sekitar 1,397 mili, jadi, ya, tadi kalau dibilang di penggaris itu 1 mili itu kan kayak nggak ada artinya ya, tapi kalau dalam kita bicara mesin, 1 mili itu sangat berat nih, dan dia bisa mengakibatkan kita lost 1 mili aja, efeknya itu IGT tadi, exhaust gas generator itu naik 0,8 derajat. Nah, emang seberapa sih 1 derajat kan nggak besar ya mungkin ya, kalau kita kalau kita ya, kalau kita lihat gitu ya, nah, cuman kalau di mesin pesawat itu, nah ini, typical first job visit IGT margin itu biasanya kita dapat 60 derajat, jadi pas keluar shop, mesin itu akan biasanya tipikal punya margin temperatur itu 60 derajat, dan biayanya itu untuk perbaikan 1 mesin pesawat itu kurang lebih 5 juta USD, jadi 1 derajat jadi 1 derajat Celsius itu untuk mesin pesawat itu harganya kurang lebih ya, ini banyak faktor sebenarnya ada faktor part-nya juga, ada faktor yang lain-lain, cuman kalau kita lihatnya secara simple, 1 derajatnya itu 83.000 USD atau 1,1 miliar, jadi itulah pentingnya clearance tadi, yaitu worth-nya itu 1 derajat Celsius itu 1,1 miliar rupiah, nah ini aplikasi praktis thermal spray di shop, jadi kalau kita mungkin bapak ibu dari backgroundnya mungkin sering pernah meneliti gitu ya, pernah melakukan analisis, jadi kalau kita baca-baca jurnal itu biasanya penelitian itu fokusannya di mencari powder, powder apa yang cocok untuk dipartaya, juga metode spray apa yang harus saya gunakan ya, tadi juga ada pertanyaan standart apa yang bisa saya gunakan, seperti itu, nah itu kalau diumum, sementara kalau di perbaikan mesin pesawat itu, kita aturannya beda, kalau kita itu harus strict ikut manual, karena kalau kita tidak ikut manual, itu disebutnya di repair, dan itu biasanya bagi customer itu tidak step, jadi kalau manual sudah men-state powder-nya ini, habis itu metodenya misal plasma spray, itu kita harus ikutin dan itu kaku ya, nah, di sini ada parameter terkontrol, parameter terkontrol ini biasanya material part itu tidak bisa diubah, material dusting-nya itu juga sudah disebut di manual, tidak bisa kita ubah, material powder-nya tidak bisa kita ubah, tekanan gas, aliran gas, arus, kalau tasnya, aliran udara itu juga biasanya sudah diatur, itu diaturnya biasanya di equipment-nya, nah ini ada juga parameter yang tidak terkontrol, yaitu free heat, itu masih bisa kita tergantung berapa free heat-nya, tapi manual ada rekomendasi range-nya, ada juga jarak spray, sudut spray, cara spray-nya, kekasaran permukaan dari blasting, kebersihan permukaan, kebersihan, dan kelembaban powder, nah ini pengaruh parameter terhadap hasil spray, jadi, kalau kalau lihat-lihat jurnal itu, ada efek ini terhadap ini, efek ini terhadap ini, nah disini ada summary-nya untuk summary aplikasi praktis untuk thermal spray, secara umum ini bisa di non-industri pener, di non-industri pesawat juga bisa digunakan, jadi apa sih pengaruhnya, ini saya summary-kan disini, nah kebersihan substrat, kalau kebersihan substrat turun, maka adhesi turun, nah lalu kondisi powder, itu bisa dari kelembaban, kontaminan, atau waktu keadaan luarsanya, kalau itu turun, kalau itu semua jelek, powder lembab, powder kotor, ada kontaminan, atau powder yang sudah expire, itu maka adhesi turun, nah ini kekasaran permukaan substrat, pengaruhnya apa, kalau dia semakin tinggi, adhesi itu juga akan semakin tinggi, dan ini semua dari jurnal, saya dapat, data ini, itu bisa hingga 50%, nah caranya meningkatkan kekasaran permukaan gimana, itu bisa kita lakukan dengan, dengan menambah diameter, menambah besar diameter material blasting, atau menambah sekanan dari proses blastingnya, nah itu cara taunya kekasaran permukaannya berapa, bisa dites pakai, tadi surface roughness test, tadi Mas Dervo bahas, statuannya RA, semakin tinggi, semakin, semakin, semakin tinggi, kasarannya semakin bagus, nah tebal lapisan, thermal spray itu, dibatasi oleh lapisan, jadi semakin tebal, maka adhesinya semakin turun, nah jarak spray, ini ada simbolnya turun naik, kalau jarak spray ini turun naik, porsitas naik, nah jadi, biasanya kalau di, kita aplikasi praktis ya, kalau saya di shop itu pakai ekipannya Soldier Medco, biasanya sudah kasih rekomendasi jarak spray, misal 50 sekian gitu, nah kalau kita biasanya, eh kalau kita pakai di atas itu, atau kurang dari itu, itu biasanya porositas akan naik, nah sudut spray, semakin mendekat 90 derajat, maka adhesinya semakin bagus, porositas semakin kurang, kekasaran permukaannya akan kurang, lalu sudut spray juga, kalau kurang, kalau kurang dari 90 derajat, jadi spray yang bagus itu, spray yang aplikasinya itu 90 derajat, segak lurus, nah kalau dia kurang, itu adhesinya bisa kurang, bahkan bisa sampai 70 persen pada sudut 20 derajat, nah ini pre-hit, pre-hit juga berpengaruh, pengaruhnya cukup besar, pre-hit, kalau kita semakin naikkan suhu pre-hit, maka porositas turun, adhesi naik, ini bisa hingga 47 persen, ketahanan aus naik, bisa hingga 75 persen. Ini lalu ada, ada suhu pre-hit juga, tapi kalau suhu pre-hit itu kalau terlalu tinggi juga tidak bisa, karena nanti di sana ada fasa intermetallic, naik, oksida naik, dan adhesi turun. Lalu terakhir nih, oh udah, nah, ini juga hubungannya kalau adhesi naik, maka struktur mikro naik, kekerasanan naik, begitu sebaliknya. Jadi dia satu paket, biasanya kalau adhesi tambah bagus, struktur mikro bagus, kekerasanan bagus. Nah, ini contoh dari manualnya ya. Biasanya kalau manual di pesawat gini, dia sub-tas base, jadi, nah disini, kita ikut, eh, kalau kita baca nih, dia thermal spray, misal contoh, flow pad ini, dengan thickness sekian-sekian, menggunakan CP6007. Nah, CP6007 itu apa? Nah, ini, CP6007. Jadi, kalau manual sudah ngasih CP6007, maka kita nggak bisa pakai CP6008, atau CP6009, itu nggak bisa. Nah, itu pilihannya apa? Merak dagang yang bisa kita pakai, kita biasanya pakai Medfo 450NS, tapi ada juga yang lain, bisa pakai Amdri, atau Tafa. Nah, ini juga, prosedurnya, jadi kalau di pesawat itu, ada standar sendiri, standarnya itu yang buat, dari manufaktur mesinnya, disebutnya ini standar praktis manual. Nah, ini contoh, standar praktis untuk nama spray, dia mengatakan, grid size-nya sekian, alumina 60 mesh, sampai 120 mesh, nah, itu harus kita ikutin. Lalu, di sini ada pre-heatnya, 70 sampai 440, lalu ini, biasanya, eh, kalau dia, habis di-blasting itu, nggak boleh lebih dari 2 jam, aplikasinya. Nah, ini coating-coating yang biasa digunakan, pada mesin pesawat, di sini ada, list coatingnya, di sini ada, bone strengthnya, biasanya berapa, ini ada di manual mesin, kita pakai metallic coating itu, tapi nggak, nggak, nggak semuanya juga, sering digunakan ya, yang paling sering itu, biasanya nickel aluminum powder, ini tadi Medfo 450. Nah, untuk aplikasi umum, itu bisa dicek di textbook, atau jurnal, itu fungsinya, bagaimana fungsi dari, nickel chromium aluminium, fungsinya apa, nickel aluminium apa, tungsten carbide, fungsinya apa, itu, kita bisa cek di textbook, atau jurnal, applicability terhadap, barang yang kita mau spray, dan juga property mekanisnya. Karena kalau di, kalau di, di mesin pesawat itu, udah, udah di state itu, ya udah kita pakai itu, jadi kita, tidak, tidak, tidak reverse engineering gitu ya, kita tinggal ikutin manual aja. Nah, ini patah mata spray dari manufaktur, biasanya dikasihnya sama, equipment, manufaktur dari equipment, di sini ada dari Sulser Medfo, dia biasanya, tadi, kalau kita pakai 450 NS, ini 45 NS, untuk gunnya tadi, 9 MB gun, untuk gas argon hidrogen, kita pakai pressernya berapa, gas slow-nya berapa, ini untuk hidrogennya juga, ini arusnya, flotasenya, ini tadi ada rekomendasi, di jarak spraynya itu, kita tinggal ikutin manual aja. Dan, dan kita, nggak bisa differ justru, nggak bisa differ dari manual. Karena kalau kita differ, maka, repair kita dianggapnya, repair non-OAM, dan itu, tidak, tidak set. Nah ini ada fasilitasnya, ada fasilitas blasting, ada, ini thermal spray, ini HPOF, ada, ini peralatannya, ini robotnya, nah ini contoh, foto lagi aplikasi, nah ini contoh plasma spray, contoh aplikasi plasma spray, dia menggunakan Sulser Medfo, untuk kontrol unit dan powdernya, ini gunnya, jarak pelapisan, laju, perihit, nah ini parameter yang digunakan, ini contohnya aplikasinya, maaf, 10 menit lagi ya, Pak Nail. Oke, ini contoh aplikasi di specimen ya, lalu ini juga ada APOF, APOF, biasanya pakai robot, karena tekanannya tinggi, ini contoh di turbine blade, nah lalu setelah spray, kita uji lab, nah uji lab itu, biasanya ada tiga, bone strength harus di atas limit, hardness harus di atas limit, nah metalografiknya ini, ini ada standarnya di manual, setiap manual, mungkin kalau di aplikasi umum bisa beda-beda, porosity maksimum berapa, unmelted partikel berapa, tapi yang dikontrol ini, porositas, partikel tidak cair, interface contamination, oksida, apakah ada crack juga, itu harus di bawah limit, karena struktur mikro itu, akan mempengaruhi properti fisik ya, seperti kekuatan, ketangguhan, keulatan, kekerasan, dayatan korosi, atau dayatan aus, nah ini contoh, specimen uji lekatnya, jadi kalau di, mesin pesawat ini, tadi kan manual sudah atur tuh, sambil kita spray partnya, kita spray juga, dari specimen, nah itu kalau specimennya tidak step, maka, aplikasi di partnya itu harus kita ulang, itu, prosedurnya seperti itu, jadi kalau, labnya tidak step, maka partnya kita mesin ini ulang, kita spray ulang, ini contoh specimen uji lekatnya, nah ini, tampak setelah di, uji lekat, ini specimen uji metalografinya, kita pakai, plat tipis ini, ini yang sudah diproses, dipoles, ini juga ada juga contoh, yang uji lekat ya, nah ini, untuk specimennya sendiri, kalau, partnya apa, kan part di, mesin pesawat itu kan, bahannya macam-macam ya, nah di, di, standar taktis manualnya sendiri, juga sudah ngatur, jadi dia ngaturnya berdasarkan, alloy basenya, jadi kalau misalnya, nickel atau cobalt, maka, kita bikin, tensile bond testnya dari, ini, bisa pakai IC321, atau aslox, kalau dia dari aluminium, maka kita pakai 552, atau 661, begitu untuk tensile bond test, begitu juga untuk, metalografinya juga sudah diatur, karena, nanti kan akan ada, parameter seperti, kita ukur panjang, unbonding interface, jadi kalau misalnya kita, partnya nickel, kita sebenarnya pakai nickel AL, tapi kalau kita bikin, specimen metalografi itu, dari aluminium, kan ikatan, nickel dengan aluminium, dengan nickel ke nickel, kan tidak sama, jadi nanti, nggak valid, eksaminasi metalografi kita, kalau kita, partnya, apa, bahan specimen itu, nggak ngikutin, partnya, dan ini udah diatur juga di manual, nah ini, itu yang tadi, aplikasi praktis, nah kalau ini, saya tambahan aja, ini aplikasi yang, nggak praktisnya gitu, ya mungkin di kampus-kampus, suka melakukan, analisis-analisis yang gini, ini ada contoh aja, morfologi partikel blasting, ini ada contoh stem ya, ini ada contoh stem juga, untuk powder ya, jadi kalau, powder itu seperti apa sih, kalau jarak deket ya, perbesaran 2.500, ini seperti ini, kalau partikel blasting, ini seperti ini, ini gambar-gambar saja, ini contoh, struktur micro flame spray, dia itu, semakin besar pre-hit, kita bisa lihat di sini, dia maka akan semakin padat, yang di sini, gambar A ini, pre-hitnya 100, kalau, oh tanpa pre-hit, A ini tanpa pre-hit, untuk B-nya ini, pre-hit 100, pre-hit 200, B-nya ini, pre-hit 300, jadi semakin lama, kita bisa lihat semakin padat ya, nah ini, ini kalau flame spray, nah ini ada contoh juga, struktur micro plasma spray, kalau plasma spray seperti ini, ada terlihat, flat bonderis ya, kalau plasma spray biasanya, terlihatnya, coatingnya seperti ini, nah ini tadi, analisis porositas, manual itu, tadi sudah ngasih limit juga, maksimum porositasnya, pada suatu, repair part itu berapa, nah ini ada contoh, ini di image analysis, bisa dihitung, struktur, apa, porositasnya berapa, di sini 1,26%, ini yang merah-merah porositas, bisa dibedakan begitu, pakai programnya, nah ini contoh, struktur micro, HVOF, dia terlihat ya, flame spray, plasma spray, HVOF, HVOF itu paling padat, dia padat dan putih, bisa putih, seperti itu, ini semuanya tadi, powdernya sama, nah ini ada juga, contoh struktur micro, yang udah di etsa, dari plasma spray, etsanya pakai ini, nah ini contohnya HVOF, ini juga ada contoh, ini juga untuk di lab ya, ada contoh EDS, kalau kita mau tahu, ini apa, dia ada oksida apa enggak, kita bisa analisis di sini, tapi kalau di manual, di best practice sendiri, di produksi kita, kita enggak analisis, SEM, EDS, atau gitu, kita enggak pakai, kita biasanya, cuma oksida, oksida berapa nih, ini ada oksida, oksidanya enggak tahu, enggak tahu apa, tapi kurang dari ini, oh, set, gitu, tapi, kalau ini kita di penelitian, mau tahu oksidanya apa sih, di sini yang terbentuk, kita bisa EDS, atau XRD ya, di sini terlihat, bahwa ini nomor, apa, 456 ini, ada partikel blasting ya, IL2O3 yang terjebak di situ, ditunjukkan dengan, nah ini aluminium dan oksigen, ini juga ada SEM EDS yang lain, nah ini juga ada perbesaran dari, suatu unbonding interface ya, interface unbonding, kalau kita perbesar itu seperti apa sih, 2.500 kali ya, maka di sini kelihatan, ini substratenya, ini coatingnya, terlihat di sini ada gapnya, ya itu, mungkin, saya kembalikan ke Pak Andri, terima kasih banyak Pak Nail, ini presentasi yang sangat menarik, ini juga baru buat saya, jadi pengetahuan di industri aviasi, terutama di engine pesawat, jadi sekadar summary aja, jadi kalau di engine pesawat, metallic coating, digunakan di 2 tempat, main engine dan auxiliary engine, lalu tujuan utamanya adalah menjaga clearance dan dimensi part, lalu tujuan yang sekundarinya bisa dari korosi, wear, dan lainnya, karena tujuan utama clearance dan dimensi itu terkait dengan performa dan temperatur mesin, lalu di GMF sendiri, untuk proses termaspray ini menghabiskan 2.800 man hour per tahun, dan termaspray ini adalah regulatif industri, jadi semua udah terstandarisasi, agak sulit kalau mungkin bukan agak sulit, nggak mungkin keluar dari standar yang udah ditetapkan, manual yang udah ditetapkan, dan jenis-jenis coatingnya juga udah, jenis-jenis metal spray coatingnya tergantung dari manual, dan parameternya juga udah terkontrol di manual. Lalu untuk hasil thermal spray yang kalau kita lihat, ada beberapa jenis thermal spray, dari yang flame spray hingga paling advance itu cold spray, jadi dari yang paling advance itu cold spray, HVF dan cold spray itu paling mahal, tapi kualitasnya itu paling sedikit, jadi kualitasnya paling baik. dan parameter thermal spray yang sangat penting di industri engine pesawat ini, ADC, Harness, dan MikroStruktur. Jadi ADC harus tinggi, Harness tinggi, dan dari MikroStruktur harus baik, kursi intinya rendah, dan lain-lain. Oke, itu summary dari saya, kita mungkin masuk ke question and answer, ini dari Pak Nizamul, saya, rotor mengalami kursi piting kedalaman 1-2 mm, apakah bisa direpare dengan thermal spray? Atau mungkin apakah Pak Nail ada pengalaman terkait kursi piting di hasil logam? Kalau rotor itu biasanya kalau di dalam konteks mesin pesawat, ya, biasanya rotor itu repairnya proprietary, Pak. Proprietary, dan itu biasanya disapun ke original manufaktur equipmentnya, ke OMS. Oke. Tapi mungkin misalnya ada, pernah nggak mengalami suatu part yang kena, paling, kena aus sampai 1-2 mm, itu apakah bisa direpare pakai thermal spray? Kalau secara umumnya, kalau ada kursi bisa aja, itu tadi kita machining, lalu kita apply thermal spray bisa, tapi selama, kalau di machining itu ada in-process dimension, ada final dimension biasanya. Kalau in-process dimension kita hilangin pitingnya, tapi dia udah di bawah limit minimum in-process dimension, itu biasanya partnya kita wrap. Nggak perlu kita spray lagi, karena dia nggak mungkin kita ngejar coating misalnya 4 mm, gitu. Oke. Biasanya begitu. Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, ini saya kurang tahu ya apakah terkait apa enggak. Apakah metode thermal spray dapat diaplikasikan untuk enamel coating? Dan berapa rata-rata kos thermal spray per satuan unit? Misalnya rupiah per kilogram dari pengalaman bapak? Kalau enamel belum-belum-belum. Belum-belum. Oke. Ini mungkin juga kalau kos mungkin proprietary ya, tergantung. Tapi yang pasti tadi mahal. Kalau kos biasanya ada pendekatannya, biasanya dari ekumen, dari manufaktur ekumen, biasanya di halaman-halaman belakang itu ada contoh, perhitungan cost per tebel per itunya ada tuh. Bisa-bisa di dekati. Oke. Ada praktisnya, standar praktisnya. Untuk dari chatbox nggak ada pertanyaan lain sih, tapi dari saya sih ada beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh, mudah-mudahan. Tadi ada dituliskan powder itu bisa expire, tapi saya agak bingung itu kan metal ya, powder metal. Itu expire itu karena apa ya? Apakah ada senyawa organik di dalamnya? Nah, kalau expire, kalau kenapanya nggak tahu, tapi kalau praktiknya, itu kalau kita pakai pasti jelek. Kalau powder-poder expire itu, meskipun dia posisinya masih tertutup gitu ya, belum pernah kita buka masalah. Jadi, itu kalau powder expire itu pasti adisi nggak dapat, perasaan nggak dapat, struktur-poder juga biasanya banyak poros. Kalau penjelasannya, apa dia ada reaksi di dalam, kurang tahu juga ya. Tapi kalau praktisnya begitu. Tapi biasanya jadi kalau powder expire itu di-scrap powdernya. Lalu ini ada satu lagi. Ini tadi kan kayaknya adisi itu sangat penting ya. Jadi ada batas minimum. Kenapa sih adisi itu sangat penting di thermal spray coating ini? Apa yang terjadi kalau adesinya nggak nyampe gitu? Misalnya kan tadi nilai 6 ribu berapa gitu. Misalnya di bawah itu kan di-reject. Tapi kenapa sih harus 6 ribu gitu misalnya? Adisi itu penting karena untuk memastikan bahwa coatingnya itu akan nempel, ya selama itu dibutuhkan nempel gitu ya. Jadi, karena kan kalau coatingnya lepas kan berarti tadi yang tadi kita berharap ada clearance-clearance yang dijaga atau ada dimensi yang harus dijaga, itu kan berarti lewat. Dan itu juga ya berarti nggak bisa gitu ya. Jadi menyebabkan mesinnya kurang jadi tidak bagus gitu. Lalu misalnya kita udah melakukan coating nih, itu ada interval waktunya nggak sampai kita harus inspeksi dan record ulang? Ada guideline? Guideline kalau sudah di-coating, kan berarti kalau di-coating partnya dipasang ke mesin. Nah itu kita akan inspect lagi kalau mesinnya suatu saat nanti masuk shop lagi, kita bongkar, itu akan kita inspect lagi. Oke, jadi kalau masih cukup clearance-nya nggak? Biasanya kalau misal yang dimaksud ini, misal kita suka juga melakukan board scope inspection ya. Misal board scope inspection, mesinnya kondisinya misal on wing, itu biasanya kalau clearance-clearance itu nggak menjadi limit itu mesin kita katakan, kita disposisikan itu mesin rusak atau nggak sih. Jadi biasanya ada crack, ada apa, itu baru kita bisa katakan, oh mesinnya rusak, perlu repair. Tapi kalau untuk tadi melihat clearance gitu-gitu, nggak menjadi patokan penentuan itu suatu mesin bagus apa nggak biasanya. Oke, oke Pak. Terima kasih banyak atas presentasinya Pak Nail, ini benar-benar menarik sih buat saya karena baru, dan mudah-mudahan bisa berguna juga buat teman-teman sekalian yang hadir, ini ada banyak sekali, ada hampir 80 orang ya. Sudah nanya sedikit Pak? Oh iya, silahkan Pak. Pak Nail atau Pak Cokolan, mau nanya kalau intermetallic, cuman ada, kalau di metal coating ada intermetallic ya? Ada intermetallic kan? Itu kira-kira ketebalannya berapa ya untuk coatingnya yang terbaik? Kalau, eh mungkin Mat, berapa? Mau jawab? Tess, Tess, kedengeran suara ya Pak ya? Kedengeran suara. Intermetallic ya, atau intermetallic alloy gitu ya Pak ya? Ketebalannya ya, tergantung, ya tadi Pak bisa sampai 3 mili gitu, cuma rekomendasinya 250 mikron untuk proses HVUF. 250 mikron? Iya. Up to 3 mili lah. Berarti yang bersama dengan tebalnya ya. Sorry? Yang bersama dengan tebal coatingnya. Itu tebal coatingnya Pak? Kalau intermetallicnya Pak, kira-kira pengalaman yang terbaik itu berapa? Oh, minimum ketebalannya gitu ya Pak ya? Bukan. Kan kalau metallic coating di spray, pasti nanti ada difusi kan? Ada difusi dan membentuk intermetallic coating. Intermetallic coating. Nah, intermetallic coating itu ada patokannya nggak untuk ketahanan daripada metallic coating? Oh gitu, maksudnya ada fuse di sana ya Pak gitu ya? Ada penggabungan material dan menjadi metallurgical bonding gitu ya Pak? Kalau yang selama ini saya tahu sih, thermal spray itu mechanical bonding ya? Jadi nggak ada difusi material, jadi pure mechanical bonding sih. Selama ini yang kami lakukan juga di sini dan dulu juga ada dengan Pak Zamri ya. Pak Zamri Rahmat itu S2 metallurgi juga. Dia lakukan juga pengujian atau tesisnya itu di thermic juga. Dia lakukan di sana sih ya mechanical bonding sih Pak. Jadi temperatur dari spray nggak akan melebihi temperatur melting dari current material berarti ya? Ya, karena kami kontrol panas base material biar nggak terjadi deformasi itu biasanya di bawah 100 derajat. Jadi di sana nggak mungkin terjadi metal residual bonding atau terbentuknya struktur intermetallic tadi yang dimasuk mungkin oleh Pak Nizamulat. Tapi kalau tadi di presentasi Pak Nail ada? Ada, ya. Aku juga jadi ilmu baru nih kalau memang ada nih. Soalnya yang saya tahu nggak ada gitu karena panas material, base materialnya pun nggak sampai 100 kami aplikasikan. Kalau itu tadi justru saya tulis di situ, kalau saya baca justru itu yang nggak diharapkan. Karena suhu preheatnya terlalu tinggi, berarti kita nggak bisa menjaga panas dari si base materialnya sampai akhirnya ada fase intermetallic padahal itu. Jadi kalau bisa nggak diharapkan malah. Ya, ya. Paham-paham. Justru intermetallic tidak diharapkan ya ada di sana. Kalau ada berarti salah gitu. Malah deformasi nanti partnya Pak. Tak tahu. Barang mau dibenerin makin rusak. Mungkin itu Pak. Cukup menjawab ya. Oke. Kita udah jam 3 nih. Mudah-mudahan masih ada pertanyaan sih. Tapi saya terserahkan ke Pak Nanang. Pak Nanang. Wah, orangnya lagi ke toilet kayaknya nih. Ada. Halo, ya. Ada. Sudah, sudah. Oke, nggak apa. Ya, terima kasih Mas Andri. Udah menjadi moderator acara seminar ini. Mungkin dengan berakhirnya apa? Sesi tanya-jawab, berakhir juga acara seminar ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat para pembicara, Mas Nakola, Mas Nel. Kemudian juga buat para peserta. Sebenarnya tadi saya udah lihat ada Prof. Joni, ada Prof. Queen. Tadi Prof. Herman juga Niti Salam, ke-6 si Jalan Luar. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di seminar-seminar selanjutnya. dengan topik-topik yang berbeda. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nail. Terima kasih banyak Pak Nail. Nanti recording akan kita share di LinkedIn. Terima kasih banyak buat sekena Panitia dan peserta yang hadir. Ya, terima kasih. Bisa diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Panitia. Panitia. Ini lumayan nih banyak, 70-80. Ya. Sandarlah, kita biasanya segitu sih. Hari Sabtu. Sabtu. Nanti izin ya, kita taruh di YouTube ya, Mas Nail sama Mas Kapola ya, untuk seminarnya. Karena kita memang menyiap menyebarkan ilmunya nih ke mahasiswa dan ke yang lain-lain juga, ke yang umum juga. Seperti itu. Ya, boleh Pak. Oke, terima kasih, Mas. Mudah-mudahan nggak ada yang konfidensial ya dari presentasinya. Jadi kalau kita taruh, nggak gimana? Nggak sih sebenarnya, Mas, kalau dari saya juga. Mas, aman ya. Kita sharing di YouTube, nggak apa-apa ya. Itu saya sama takut itu aja. Apalagi, kalau dari industri pesawat kan tuh biasanya banyak patent-patent yang kita mesti. Kalau mungkin ya, bisa jadi ya. Karena saya itu kan banyak-banyak ambil-ambil ya. Ini ada Prof Joni. Apa kabar, Prof? Kayaknya tadi belum sepenyapa Prof Joni. Ada Pak Doni. Oh, Prof Joni masuk tengah-tengah nih tadi. Iya, nggak. Kalau ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Biasanya kalau untuk ini kan teknis ya. Jadi mungkin nggak ada spesial. Insya Allah lah. Siap, Prof. Sukses kalian semua. Selamat. Siap, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, sukses selalu. Iya. Oke. Oh iya, Pak Andri, ini banyak mungkin peserta yang minta PPT dan ada juga yang tanya channel YouTube. Mungkin bisa dibantu jelasin, Pak. Bagaimana mereka bisa dapet? Biasanya gimana, Pak Nanang? Iya, nanti kita di YouTube-nya, YouTube Illumate FTW ya. Nanti kita di situ ditaruh juga di deskripsinya buat materinya. Buat yang ingin. Biasanya kita share link-nya di WhatsApp group Alumni Metallurgy kan ya? Sama di LinkedIn Illumate FTW. Iya. Itu biasanya sih di sana. Saya nggak tahu kalau ada tempat lain. Tapi saya biasanya ketemu di sana. Pasti di YouTube, pasti kita sharing. Sama nanti kita kasih link materinya. Berarti YouTube-nya kan gampang, Illumate FTW. Iya, di YouTube langsung. Oke. Terima kasih banyak. Saya tutup ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tama-tama Terima kasih. Tama-tama bata. Terima kasih banyak. Terima kasih.